Halo, kita live lagi. Kali ini di malam Sabtu ya, kita di malam Sabtu. Hari ini adalah hari libur bagi yang tidak walk from home. Mungkin yang walk from home juga hari libur ya. Oke, sambil kita menunggu peserta, bukan peserta, penonton ya, yang akan bergabung sama kita. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Dr. Hebert. Dan kali ini kita akan membahas tentang family, tentang keluarga. Oke, saya akan undang dulu beliau ya. Selamat malam Dr. Hebert. Selamat malam Mas Danang. Bertahan lah, bertahan. Bertahan ya, bertahan ya. Harus bertahan karena waktunya masih panjang kayaknya. Oke. Iya, iya, oke, oke. Jadi malam ini kita ngobrolin nih dok, ngobrolin tentang family, tentang keluarga. Dimana ketika kita ngomong keluarga ini kita ngomong tentang tidak hanya suami istri atau dengan orang tua dengan anak. Nah, tapi juga orang-orang lain yang ada di dalam keluarga kita seperti mertua, seperti ipar, seperti orang-orang lain yang ada di dalam keluarga kita gitu. Nah, itu khasnya di Indonesia ya? Khasnya di Indonesia begitu. Karena kita kadang-kadang di dalam rumah tidak hanya cuma satu keluarga, bahkan juga dengan dua keluarga. Misalkan dengan ipar, misalkan seperti itu. Dengan paman, dengan tamu, misalkan. Nah, ini kan membuat kadang-kadang ya memang rame gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau kita nggak bisa minit, kita bisa jadi konflik gitu kan. Dan ada beberapa orang di dalam keluarga yang kadang-kadang memang tidak matang secara psikologi. Mereka mempunyai mungkin sejarah, mempunyai pola reaksi terhadap stres yang kurang bagus, yang itu membuat menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu kita sebut dengan sifat gitu ya. Yang akhirnya ketika kita ngobrol dengannya, kita menyelesaikan masalah bareng dengannya, itu tidak selesai, tapi malah menjadi berantem. Atau kita bisa sebut dengan toxic people gitu loh dok. Ada kan dok yang di dalam keluarga kita, di Indonesia maksud saya. Siap, siap. Siap dok. Ini saya ingin juga mengundang teman-teman untuk bertanya, untuk memberikan cerita-cerita mereka tentang keluarga. Mungkin tentang masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan mertua, dengan ipar dan sebagainya. Fokus kita bukan membuka aib, tapi kita memberikan kesempatan untuk berbagi kepada orang lain cara menyelesaikannya gimana gitu loh. Fokus kita tentu saja bukan aib, bukan menyebarkan aib, mengguncing dan sebagainya, tetapi kita melihat dari sisi manfaat, ini bisa diadopsi, cara berpikir ini bisa diadopsi oleh orang lain yang bisa dicoba gitu dok. Betul, betul. Setuju. Dok, kalau misalkan Anda melihat nih ya, kalau Anda kan dari Sumatera ya, keluarga dari Sumatera ya? Ya betul, keluarganya sudah butar. Terus tidak butar. Tapi tinggalnya kan lama di Jawa gitu ya. Bener nggak? Ya, betul. Betul dari lahir di Jawa. Lahir di Jawa. Menurut Anda ini, keluarga-keluarga di Indonesia ini ya, uniknya daripada mungkin keluarga-keluarga di luar negeri, itu seperti apa dok? Unik apa ya, istilahnya khasnya gitu kan? Ya, kalau kita dengar ya mas Danang dari cerita teman-teman yang kebetulan juga bukan orang Indonesia ya, mereka tuh kaget kadang-kadang dengar kita gitu ya. Kita udah punya anak empat aja, masih nempel sama emak gitu ya. Masih nempel sama emak. Betul, betul, betul. Terus, terus, terus. Sedangkan mereka tuh begitu lulus. 18 tahun, sudah kemana-mana, sudah belas. Sudah harus ke apartemen sendiri. Uniknya, ya. Betul. Ini uniknya begitu, kita bisa nitip anak ya sama emak ya, kalau lagi sekolah gitu ya. Betul, 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 betul. Nggak perlu repot-repot, cari babysitter gitu ya. Betul, betul. Tapi juga gitu loh mas Danang, selain juga ada uniknya, ada juga ya namanya juga friksi ya, gesekan gitu ya, pasti juga. Betul, betul. Nah, kalau menurut Dr. Herbert yang sering ditemuin, apa namanya, apa ya, kayak semacam kultur orang Indonesia yang akhirnya itu tidak hanya, kita melihat mungkin memang banyak-banyak positifnya, tetapi juga ada beberapa yang tidak bisa menjalankan secara baik, akhirnya banyak negatif gitu loh, di dalam kehidupan itu. Betul, betul. Dr. Herbert mengamati fenomena-fenomena yang sering muncul dalam kehidupan keluarga timur Indonesia dalam hal ini, itu kayak apa dok? Ya. Ini baru aja mas Danang, 10 menit yang lalu lah, ada temen di Facebook juga, konsul, katanya dia ada masalah dengan ya extended family lah ya, jadi ibunya dari suaminya gitu, apa namanya ya, mertua ya. Mertua. Iya, mertua, jadi katanya ya biasalah soal masalah keluarga, ada selek dengan ipar juga, sampai dia cerita, dia pengen sulit tidur, sudah 2 minggu, bahkan sampai kepikiran loh, pengen berdiri gitu loh, karena kayaknya suaminya tidak berliak sama dia gitu loh, malah yakin juga membuat dia berjuang sendiri dengan kebencian dia, gitu yang tadi saya diskusikan gitu loh. Jadi dalam satu rumah, ada ibu mertua gitu ya, ada ipar juga ya? Iya. Dan dia berkontik dengan mereka? Iya, yang punya mertua tuh sulit ya kalau hidup serumah ya, saya nggak tahu juga nih. Oke, memang ini menjadi banyak keluhan nih, banyak keluhan buat para istri ya, lebih banyak sih para istri dok, jadi para istri bermusuhan biasanya dengan ibu mertua. Nah, saya ingin tanya nih buat teman-teman yang ada di sini, bener nggak itu? Bener nggak? Daripada laki-laki dengan ibu mertua, itu lebih sering konflik istri perempuan dengan ibu mertua, bener nggak seperti itu? Coba, atau bapak mertua, atau kayak apa? Coba di-share nih teman-teman yang ada di sini, tuliskan komen. Nah, ceritanya kayak apa dok? Yang membuat dia itu akhirnya tidak bisa tidur, dan merasa, kalau Anda dalam itu kayak apa? Jadi tadi saya tanya nih, apa sih yang bikin dia jadi begitu? Jadi katanya keluarganya ini mewarisi lah, mewariskan kepada anak-anaknya itu sebuah usaha gitu loh. Jadi usaha ini diwariskan dari bapaknya ke anak-anaknya, tapi katanya dia sih cuma namanya doang usaha, tapi tetap bayar sendiri-sendiri gitu loh. Tapi begitu udah mulai jalan usahanya, terus anaknya ini yang lain mulai bertingkah lah katanya dia, mulai ikut mengkit-ungkit, ikut-ikut mimbrung, segala macam. Iya, katanya udah sukses gara-gara mereka lah gitu loh. Jadi ini bikin dia kesel gitu loh. Begitu dia sukses ke orang lain pada istilahnya nebeng. Ngeklaim. Nah itu dia ngeklaim. Dia benci benar, tapi yang bikin dia benci apa nih? Suaminya. Kok suaminya mana diemin dia gitu loh? Jadi... Nggak mau hewati dia. Nah ini yang... Berpihak nggak sama dia gitu maksudnya ya? Betul, betul. Nah, kalau menurut Dr. Herbert, hal-hal seperti ini dikarenakan apa? Dikarenakan memang, apa namanya, culture? Atau apa sih sebenarnya? Kenapa ada laki-laki yang dalam hal ini beroposisi? Maksudnya, memilih satu pihak daripada menyelesaikan masalahnya gitu loh dok. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda? Iya. Untuk kasus ini sih mungkin kita belum terlalu dalam ya. Tapi pada banyak kasus memang, karena mungkin ibu itu kan seperti dari kecil nih anak sama gue gitu ya. Nih ada cewek lain yang berusaha merawat dia dengan metode yang berbeda. Dengan metode yang berbeda. Iya, gitu. Jadi, ibu ini merasa, mungkin ya banyak kasus, kita nggak ngomongin tentang kasus itu aja, tapi beberapa case yang kita temui, seorang ibu nggak rela, anak laki-lakinya dirawat oleh perempuan lain gitu ya. Dalam bawah sadarnya, kayak merasa jealously gitu ya. Gitu ya dok ya? Iya. Atau kayak kemarin yang Mas Danang bilang, berarti ada juga ketakutan, ada cemburu gitu ya. Yang kemarin bilang yang layar-layar itu ya, di antara layar benci itu, ada mungkin layar cemburu, ada juga ketakutan ya. Ketakutan. Ketakutan kehilangan gitu ya dok. Takut mungkin akan, iya kehilangan anaknya ini. Jadi anaknya sama istrinya melupakan dia, mungkin ada juga ya. Ada juga, ada juga kayak gitu. Jadi beberapa ibu yang mungkin kelekatan dengan ayahnya, mungkin nggak bagus, dia menciptakan objek relation ke, anaknya atau sosok laki-laki yang ada di dekatnya gitu loh. Atau dengan suaminya, atau dan sebagainya. Dan itu terlalu, terlalu, terlalu lekat dan, istilahnya kemelekatannya, attachmentnya itu mal adaptif gitu loh dok. Sehingga, sehingga ketika, ketika dia melihat bahwa ada perempuan lain yang, lebih menarik, lebih sayang, istilahnya suami ini lebih sayang kepada istrinya, itu menjadi suatu, suatu pertandingan, suatu kompetisi gitu. Iya, betul juga. Tapi mau saya tanya, ada yang mau saya tanya? Iya, iya. Tapi kasusnya ini menarik, kenapa gitu? Dia sudah ngomong dengan psikolog katanya. Tapi saya tanya lagi, psikolognya gimana? Jadi ada bidan, tapi dia penyarata belakang psikolog gitu loh. Terus? Dan katanya bidan psikolog ini, sampai ke akar, akarnya digali katanya. Lalu selesaikan katanya. Oh, akar-akar maksudnya? Akar permasalahannya katanya. Yang katanya bidan psikolog ini ngomongnya, akar-akar masalahnya. Mungkin kita bilang ini akar itu, itu kali ya? Apa yang sedang yang masalah? Masa kecil itu ya? Masa kecil ya? Oke. Luka batin kali ya? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi gini, kadang-kadang gini loh dok, bagaimana kita itu melihat suatu masalah, baik masalah kita sendiri, maupun masalah lain, tergantung dari sudut pandang yang kita lagi pelajari nih. Nah, kita lagi fokus pelajarin apa, gitu kan. Apa ya, istilahnya, terminologi ya kita bilang ya. Terminologi ini pakai terminologi apa nih sudut pandangnya. Tapi, saya melihat begini loh. Kita bisa menyelesaikan, mana dulu yang eksis, mana dulu yang membuat situasi ini, nggak enak gitu loh. Apakah itu, kan ada dua, masalah ini ada dua kan. Unresolved past experience, atau masalah-masalah lalu yang belum selesai. Misalkan, yang kita kemarin berbincangkan di WhatsApp, tentang inner chat itu hanya konsep aja. Tapi, ada memori masa kecil yang terluka. Kalau kita bilang itu skema, skema tentang manusianya, tentang keluarganya itu nggak tepat, misalkan. Itu kan unresolved past experience. Tapi, yang kedua adalah, unresolved present issue, atau masalah saat ini yang belum selesai, yang itu menjadi fokus kita untuk cari solusinya. Nah, kadang-kadang orang yang hanya mendalami tentang, atau yang terlalu fanatik dengan, masalah-masalah masa lalu, dia hanya berfokus pada itu. Lalu, terapinya terapi tentang masa lalu. Tapi, lupa untuk memberikan, memberikan counseling tentang, sebenarnya yang perlu dia lakukan apa nih? Mengambil keputusannya apa nih saat ini? Akhirnya, akhirnya cuman jadi apa ya? Cuman jadi, apa namanya, sesuatu yang nggak nyambung akhirnya. Ada beberapa hal yang seperti itu. Menurut Anda gimana, dok? Sama kayak gini, Mas Danang, waktu kita kecil ya. Kan kita sering jatuh tuh luka ya. Dulu tuh kan obat luka yang paling terkenal, kalau coba, masih ingat nggak? Sulvanilamid ya? Obat merah. Obat merah. Betahin mahal dulu, obat merah. Itu membuat luka itu hanya kering, hanya kering di luar doang. Padahal, dalamnya masih boroh. Iya, betul. Jadi, anak-anak dulu ya, ya itulah tandanya, kakinya sering banyak uang koin ya. Hitam-hitam, hitam-hitam, hitam-hitam itu. Karena luka itu tidak diselesaikan gitu loh. Tapi sekarang luka itu harusnya beda cara penanganannya. Jadi, kita harus menangannya lapis-perlapis. Lapis-perlapis. Ya, bisa aja. Lapis-perlapis, baik yang dalam maupun yang luar ya. Iya, betul. Nah, ini kerjaan enten nih. Kalau lapis-perlapis sampai dalam nih, aneh nggak terlalu telaten gitu loh, Bos. Aduh, itulah pusingnya di sekolah. Kadang-kadang kita juga, ini apa namanya, ini masalah orang lain ya kan. Kita juga punya masalah sendiri. Betul, Bos. Nah, itulah. Oh iya, kita ngobrolin tentang ini dong. Ngobrolin tentang tema yang, tema yang di mana, di mana seorang ibu cemburu dengan anak laki-lakinya ya. Seorang ibu cemburu dengan anak laki-lakinya. Kan sebenarnya, seorang ibu kan harusnya seneng ya. Ketika anak laki-lakinya itu ada yang jagain. Ada yang ngerawat gitu ya. Tapi kenapa ada seorang ibu yang cemburu sama anak laki-lakinya. Ini apa yang nyebabkan dari faktor dalamnya ya, dari faktor pribadi seorang ibu. Dan harus seperti apa menurut Anda? Harus seperti apa? Ya ini menarik nih Mas Dadang. Saya ingat loh, yang kemarin NT posting juga di grup, anak yang sehat itu lahir dari orang tua juga yang sehat. Saya rasa, kalau ibunya sehat ya, ibunya sehat, ibunya mengerti bahwa dalam, ada siklus di kehidupan ini ya. Di mana anak juga mengalami siklus, dia dewasa, nanti juga dia akan menjadi orang tua. Harusnya ibu sudah mulai berperan mundur gitu ya. Bahwa sekarang dia hanya menjadi sebagai pen-support aja dari luar. Tapi ibu-ibu yang, tadi yang attachmentnya kurang bisa lepas dengan baik, itu merasa masih terus mengatroni, menghantui gitu loh. Iya, iya. Biasanya memang ibu-ibu ini, ibu-ibu seperti ini biasanya kalau waktu kecil memang cenderung overprotective. Bener gak dok? Pada anaknya laki-laki ini. Ya. Ada beberapa. Mungkin anaknya dari dulu sekecakitan terus ya. Jadi dia merasa, aku nih yang paling tahu loh. Aku loh yang dulu loh. Aku loh terus sepie. Menantunya mau berkembang. Betul, betul, betul. Jadi kayak merasa gak percaya sama orang lain, atau gak percaya sama anaknya, kalau mereka bisa hidup sendiri. Padahal kalau dia udah memutuskan, dia memutuskan untuk, apa namanya, memutuskan untuk, anaknya boleh nih nikah, harusnya dia udah percaya. Harusnya kalau gak percaya gak boleh nikah kan? Harusnya gitu ya doknya. Harusnya dia nikah dengan dia sendiri gitu loh. Dengan ibunya nikahnya. Jadi ini ya? Jadi audibus komplek ya? Audibus komplek dirinya buat. Aduh, kayak maling kundang. Kayak Sankuryang. Iya. Itu kan sebenarnya simbol-simbol ya. Sebenarnya simbol-simbol arketip ya, kalau kita zoom gitu. Itu dan secara psikologis memang, memang seperti itu. Tapi, itulah mengapa dok, orang tua ini memang ditentu dewasa, dan selesai dengan dirinya sendiri gitu loh. Bener gak dok, kayak gitu? Selesai dengan dirinya. Betul, betul, betul. Saya banyak, kalau Mas Ladang ketemu, kayak apa? Kan saya di Napsa ya, para pengalakuan Napsa itu ya. Jadi memang, attachment dengan orang tua yang, kurang sehat ini, kadang-kadang membuat anak menjadi, rapuh di usia yang, sudah dewasa secara umur ya. Iya, iya. Tapi secara psikologis, sangat rapuh. Jadi ketika mereka mengalami stres, mereka gak tahu tuh gimana cara, meng-coke dengan stres itu, malah dia cenderung melari. Cenderung melari? Lari ke mana lah gitu loh, mau lari ke, iya. Lari ke seks, lari ke obat-obatan, lari ke agama juga bisa, tapi ya, ya begitulah mungkin ya, kadang-kadang menjadi ekstrim-ekstrim gitu ya. Jadi karena, karena dia gak berfokus kepada kenyataan, gak berfokus pada solusi, dan karena copy-nya selama ini hanya menyelamatkan egonya ya, menyelamatkan egonya, gimana egonya itu gak terluka, sehingga bisa jadi, kalau misalkan positif-positif ekstrim, maksudnya, terlalu melekat pada sesuatu yang, seolah-olah bisa melindunginya, tanpa dia harus melakukan perubahan, yaitu, dengan ekstrim kanan, misalkan dengan agama dan sebagainya, ya kita tahu kalau agama itu, memang bisa kita jadikan, tempelan dan perdoman gitu ya, tapi ketika pemahamannya salah, itu menjadi dogmatis, hanya diambil kulitnya aja, kita gak pahamnya, gak tahu, hanya sebagai tameng, bahwa ego kita sebenarnya lemah kan gitu ya dok ya, sedangkan yang sebelah kiri, bisa ke hal-hal yang negatif banget ya, seperti, apa namanya, kenakalan, bisa zat aditif, dan sebagainya ya, menurut Anda seperti itu, kalau di napsa kayak gitu ya seringnya? kasus-kasus seperti itu? Makanya kita sekarang, ya fokus kita ini, kalau di napsa kan ada kuratif, ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, selama ini kita banyak bermain di kuratif dan rehabilitatif ya, tapi kita terus, kasusnya sama aja, orangnya bolak-balik itu aja, sekarang kita coba tambah lagi, fokus ke preventif, pola asuh kita perbaikilah, pola asuh, nah ini pola asuh sebenarnya nih, sebenarnya mainannya, ya kita bersama nih, antara psikolog, psikolog seater, orang tua, guru, banyak benar itu, banyak benar memang, benar? Iya, banyak benar, karena lingkungannya bisa, banyak komen nih, Mas Denang nih, oh iya dibacain dulu ya, dok ya, oke, ini, entah dok, ini ada komen-komen dari teman-teman dok, jadi yang sudah hadir disini ada Mbak Winda, ada Mbak Novi, ada Bu Nona, Pak Imam, Samsul, hadir katanya menyimak, terus ada pertanyaan gak nih, istriku satu rumah sama ibu, istriku satu rumah sama ibu, ibunya siapa nih, ibunya Anda atau ibunya siapa, terus ada lagi siapa, bentar dok, tak baca ini ya, ada pertanyaan tadi, Yeni Rahma, ya Mas, kadang kalau dihadapin klien, udah banyak banget digali, kalau, tahu kemungkinan penyebab, terus bingung mau diapain setelah itu, oke, ya, si kulak dan si kaitan favorit, wah, tersanjung kita, Pak Danang bikin live di grup, MHI dong, ya, insya Allah nanti kita bikin grup, menariknya penderita trauma, sebenarnya dalam batas-batas tentu, tahu bagaimana, bagian-bagian mana, bagian mana yang harus diterapi dari dirinya, makanya konsep self-healing dalam pandangan saya, bagus, oke, jadi, ada beberapa orang dok, yang memang sebenarnya tahu, kalau dirinya itu bermasalah, jadi, misalkan ibu yang terlalu protektif, atau seorang suami yang terlalu lekat dengan ibunya, yang itu akhirnya, membuat dia dikit-dikit, dikit-dikit minta nasihat ibu, dikit-dikit minta nasihat ibu, tanpa mempertimbangkan, apa namanya, perasaan istrinya, atau, perasaan istrinya, nggak kontekstual gitu loh, kalau, dia, dia memukul rata konteksnya gitu loh, sehingga, akhirnya, si laki-laki ini, tidak bisa memainkan peran, harusnya kalau memainkan peran bersama ibunya, dia sebagai anak, memainkan peran sama istrinya, dia sebagai suami, memainkan peran sebagai anaknya, dia sebagai seorang ayah, gitu ya, tapi ini nggak, dia berperan menjadi anak, terus sehingga, istrinya jengah kadang-kadang ini, karena terlalu leket dengan ibunya, dan tidak punya inisiatif, gitu loh, apa yang dikatakan ibunya, yaudah, itu jadi doktrin, jadi dogma, yang harus dia jalankan, tanpa harus melihat konteks, yang ada di lingkungannya, nah, menurut dokter ini, apa namanya, sering nggak terjadi seperti ini, dan, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh suami, dan juga istrinya, karena istrinya kesel banget, sering saya mendengar hal-hal seperti itu, dok, Mas Danang, kalau kita banyak cerita ya, dari perempuan yang mencari, pria lain ya, belum tentu loh, pria lainnya itu, iya, pria lainnya belum tentu lebih kaya, atau lebih ganteng dari suamunya, nggak tentu, iya nggak, tapi, kayak saya begini juga, banyak digemari juga, walaupun bentuknya nggak jelas, mungkin karena itu, sering mendengarkan gitu loh, mendengarkan, kadang-kadang kan, mereka perlu didengarkan gitu loh, betul, betul, nah itu suami perlu belajar itu tuh, mendengarkan itu, jadi mendengarkan ini sesuatu yang akhirnya menjadi nafkah batin ya dok ya, bahwa nafkah batin itu juga bisa dengan, iya kan, dengan sentuhan-sentuhan, atau dengan perhatian-perhatian, yang itu membuat batinnya itu ternafkai, benar nggak sih dok? kadang-kadang kan laki-laki itu kan makhluknya logika ya, lu maunya butuh apa, gue kasih, perempuan kan pakai perasaan, gue bukan mau begitu caranya, gue maunya begini, itu kadang-kadang Venus sama Mars tuh nggak pernah ketemu, ya begini nih, beritanya, terus si Venus cari Mars lain, mampus lagi ya, mampus lagi ya, padahal nggak terlalu, langsung dia muter-muter dalam, iya, lingkaran yang sama terus berputar terus, ketemu suami yang baru, tetap begitu juga, polanya akan terus begitu, sampai kapan. Akhirnya kayak seperti terjebak gitu loh, dalam lingkaran setan ya, beberapa waktu yang lalu, saya melihat tuh di Instagram, ada seorang kayak semacam artis gitu ya, dia udah nikah sama, apa namanya, berondong-berondong gitu, yang usianya jauh di bawah dia, dan itu sebentar terus putus, sebentar cerai, dan itu sudah sampai tiga kali, kalau nggak salah, nah itu kan terjebak pada pola yang sama kan, sebenarnya aduk ya? Betul, 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 sampai kapan pertanyaannya, kebutuhan yang, kebutuhan yang, tidak terpenuhi, yang itu jauh di bawah sadar, yang itu termanifestasi pada, pola pikir, pada reaksi otomatis, dan juga sikap-sikap dia, dalam menghadapi suatu, suatu hal, yang itu di konteksnya mungkin, tentang pernikahan, tentang, apa namanya, tentang, asmara, gitu ya aduk ya? Betul, kalau kata guru saya sih, unmet need ya, apa? suatu kebutuhan yang tidak, unmet, 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 jadi suatu kebutuhan yang tidak ter, ter apa ya, terpaskan gitu loh, tidak terpuaskan, terus, ya dicari ke orang lain, terus, cari, unmet need ya, sebenarnya yang bisa memuaskan, seperti apa dong, apakah itu memang, itu memang, apa namanya, bisa dibuaskan oleh objek, objek eksternal, atau sebenarnya objek internal, menurut Anda kayak apa? Saya sih, kalau saya menikah sih, baru, ya hampir 17 tahun ya, lama, tapi yang paling penting adalah internal ya, internal ya, objek internal ya, iya, objek internal, karena eksternal itu, akan runtur lah, pelan-pelan, dengan usia, rambut mulai rontok, perut mulai buncit, dan saya, saya, saya punya pemikiran gini loh dok, saya punya pemikiran gini, dan saya membaca tentang, objek relation theory, ya, aliran psikonalisa juga, objek relation theory, nah, apa namanya, bahwa, sebenarnya, apa yang kita suka di luar, itu untuk memenuhi kebutuhan kita, sebenarnya itu adalah, fantasi kita sebenarnya, itu adalah, apa namanya, menggambarkan objek internal kita sebenarnya, tapi, ketika, fakta mengatakan, waktu kan berbicara, dan fakta-fakta lain terungkap, dan itu ternyata, nggak sama dengan objek internal kita, kita mulai bergegasan, nggak mau, gitu, bener nggak sih, kayak gitu, kata, ya, saya ingat, guru saya, Prof Lubis Almarhum, dia bilang nih, ketika dua orang bertemu, sebenarnya ada enam orang, yang sedang bertemu, dia di masa lalunya, dia di masa kini, dan dia di masa depan, berbicara dengan orang, dengan masa lalunya, dengan masa kini, dengan masa depan, semua itu, semua itu berinteraksi, tapi tidak terlihat, tapi tidak terlihat, iya, kadang-kadang, kita ini, iya, kita kadang-kadang, terlalu fokus kepada, dia yang ada sekarang, padahal, dia yang di masa lalunya, dia yang di masa depannya, sedang berteriak, gitu loh, meminta kita untuk berespon, betul, kita kadang-kadang, tidak peka, gitu loh, itu kata guru saya sih, jadi, jadi itu akhirnya, membuat suatu perilaku, respon sikap, yang akhirnya, dengan pola-pola tertentu, saya juga teringat, kata Jung, kata Carl Gustav Jung, itu mengatakan, bahwa, kita tuh, kita tuh, kita tuh gak ngerti, sebenarnya yang ada di dalam, bahwa sidar kita itu apa, bahwa jiwa kita itu, kita gak bisa lihat, akan tetapi, kita bisa lihat, bagaimana perilaku-perilaku kita, berpola, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berbuat, itu sebenarnya, menggambarkan tentang, keadaan psiki kita, psikis kita, yang sebenarnya, gitu loh, sehingga kita gak bisa, tahu, psikologis kita, yang kita bisa tahu, adalah hasil, manifestasi dari perilaku itu, nah, banyak orang, itu yang diberikan feedback, yang diberikan feedback, itu ngeyel, gak mau, gitu ya, padahal, sebenarnya, dia masih tetap, seperti itu, dia bilangnya, aku gak seperti dulu, aku gak seperti dulu, gitu ya, karena defense-nya, tapi kenyataannya, dia melakukan itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, dan tidak ada perubahan, yang terjadi, dia gak bisa lihat, tapi orang lain bisa lihat, gitu, berarti ini, ada kesadaran diri, yang perlu dibuka, kan, ya, perlu di, ya, betul, betul, ini ada pertanyaan, yang bagus nih, coba, ini yang dari, ini nih, Nur Isnaini, Nur Isnaini, kalau cemburuan, bagaimana mengatasinya ya, Aduh, 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 ini gue punya cerita nih, gue punya cerita nih, oke, oke, gue punya cerita nih, gue punya cerita nih, ini, lanjut, ini gue pernah bilang sama teman saya nih, kalau misalnya nih, saya nih, dengan fisik seperti ini, menikah dengan artis lah, bilangnya artis yang sangat cantik, kira-kira, menurut, menurut, ente, teman saya itu ya, siapa yang akan cemburuan, saya atau dia, ini pasti saya, karena saya merasa insecure, dengan, mempunyai pasangan yang sangat sempurna gitu loh, saya kan selalu kemana-mana bawa golok gitu, ada orang yang ini, saya tebas, saya tebas, nah jadi gimana cara mengatasinya, kalau cemburuan ya, saya sadar itulah, bahwa memang, saya seperti ini, dia menceritai saya apa adanya, misalnya ya, dan kalau memang dirikan buat saya, mau gimana lagi, gitu loh, oke, saya bisa garis bawah itu tadi, tentang insecure dok ya, jadi, ini, ini, ini berkaitan dengan self image, self concept ya, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, jadi kadang-kadang ini gak berkaitan, kadang-kadang berkaitan dengan fisik, tapi kadang-kadang lebih tepatnya, kita melihat fisik yang ada di dalam sebenarnya, betul, jadi kalau kita merasa, bahwa kita itu, gimana dok, go ahead, lanjut, lanjut, ya kliknya itu loh, yang dikari, kliknya itu loh, walaupun bukan secara fisik, tapi secara psikis, lanjut, secara psikis, jadi kadang-kadang kita melihat diri kita itu, jelek, atau kita melihat diri kita itu, gak kompeten dalam suatu hal, sehingga kita merasa, diri kita, citra diri kita menjadi jelek, dan kita membandingkan, suami kita, atau istri kita, lebih dari itu, dan dia bisa mempunyai kesempatan yang, aneh-aneh dan sebagainya, sehingga, insecureitas kita, itu kita proyeksikan dengan, cemburu, nah berarti itu kan seperti kita bahas kemarin, bahwa emosi itu berlapis ya, cemburu nih, kan di bawahnya ada insecure, atau rasa, tidak aman, ya kan, bener ya dok ya, betul, 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 makanya kemarin seneng saya itu, masukannya, sip, jadi salah satu, salah satu cara agar tidak cemburu, gimana dok, menurut Anda, biar, biar tetap sehat gitu reaksinya, yang cemburuan itu saya dok, katanya gitu, lah iya, yang cemburuan, dia, gimana biar gak cemburuan gitu, maksudnya, nah iya, ya tadi, seperti yang T bilang itu, harus pede ya, kenali dulu dirinya kan, iya, kenali dulu diri Anda, ya, sembuhkan dulu lah ya, apa kemarin, sembuhkanlah dulu, masa lalu Anda, iya betul, cintai dirimu sendiri dulu, ya, baru kamu mencintai orang lain, keluar juga, dalam juga nih, bener gitu nih, ini nih, dalam banget nih ilmunya nih dok, wah ini bahaya nih, biasanya nih uniknya dok, kalau istri saya cemburu, dia itu gak menunjukin ekspresi, gak menunjukin ekspresi, anggun, tetap anggun, tapi nanti, udah beberapa hari, Daddy, Mami gak suka loh ya, kalau Daddy kayak gitu, gitu ngomongnya, jadi cemburu itu memang, jadi cemburu itu memang, tanda bahwa pasangan kita cinta, sayang sama kita, nah tapi cemburu yang berlebihan, atau namanya posesif ya dok ya, itu adalah kecemburuan yang, yang melekat, melekat, kemelekatannya itu terlalu dalam, bukan mungkin, bukan karena cinta, tapi mungkin karena, sesuatu, betul, betul, ayo, karena ada sesuatu lah, yang membuat dia tidak nyaman ya, iya betul sekali, ini ada lagi maksudnya, yang banyak banget pertanyaannya nih, tentang cinta gitu ya, kalau misalkan suami gak bisa dokter, kalau misalkan suami gak bisa dewasa, karena selalu di backup ibunya, dan setiap ada masalah rumah tangga, gak bisa menyelesaikan, dengan dewasa, dan masalah, akhirnya kalau ada masalah, malah lari ke hal-hal negatif, hal-hal negatif, sebagai istri, sampai lelah untuk mengerti, memahami, dan menasihati, sekarang sampai ujungnya, kami memilih pisah, dan tanpa support apapun dari keluarganya, sekalipun kami sudah di jalan ini, bagaimana cara, melepaskan untuk, pikiran ini dokter, untuk lebih ikhlas, pisahnya ini dengan apa? Pisahnya dengan, dengan pasangan atau pasangan? Dengan keluarganya, dengan keluarganya, jadi mereka mungkin, ya mereka mungkin memilih, iya, ah ini kerjaan lo danang, gue gak terlalu ngerti nih, gini-ginian nih, ini lo sekolong dah, lo yang makan deh, oke oke, jadi, oke oke, saya akan coba jawab ya, saya akan coba jawab, ya memang, gini loh, kita kadang-kadang, sudah terlanjur, sudah terlanjur memilih, sudah terlanjur menikah, dan kembali lagi, kalau biasanya ada orang, yang menyalahkan suaminya, suami saya begini, suami saya begitu, ibu mertua saya begini, dan begitu, bapak mertua dan sebagainya, biasanya yang saya tanya adalah, dulu menikah disuruh siapa? Apakah dipaksa, ataukah keinginan sendiri? Saya ingin membalikkan dia pada, bahwa ini adalah tanggung jawab pribadinya, bahwa ketika kita menikah, kita mengambil keputusan sesuatu, pasti ada yang enaknya, ada yang gak enaknya, nah, kalau kita siap, hanya siap, hanya enaknya saja, indah-indahnya saja, semua orang bisa, tapi, dalam kehidupan kan ada sisi yang lain, ya itu gak enak, kita harus siap tuh, dengan segala hal yang gak enak itu, jadi, ketika orang sudah mulai melepas tanggung jawabnya, dan dia merasa terjebak oleh situasi, seperti kita kemarin bahas tentang trauma, biasanya orang yang trauma, orang yang merasa, apa namanya, stress berat, itu karena dia merasa tidak berdaya, dia ada di mode freeze, ada di mode freeze, dan ketika ada di mode freeze, dia gak bisa bergerak, dan, itu membuat dia menjadi down, nah, oleh karena itu, saya tanya kepada dia, ini tanggung jawabnya siapa, gitu, dan dia, dia menjawab bahwa, saya dulu menikah tidak dipaksa, ini keputusan saya, anda siap waktu itu, tentang konsekuensinya siap, artinya saya membalikkan lagi ke orang itu, itu yang pertama, terus yang kedua, memang kadang-kadang ketika kita ada di suatu lingkungan, lingkungan ini sama kita itu resiprokal, atau saling mempengaruhi, jadi kita juga membawa hawa negatif ke keluarga besar, keluarga besar membawa hawa negatif ke kita, sehingga di sini, kita kuat-kuatan yang siapa, jadi kalau kita gak bisa ngubah orang lain, ibu mertua, atau bapak mertua, kita gak bisa ngubah kakak ipar, adik ipar, maka yang bisa kita ubah adalah, state of mind kita sendiri, nah ketika harapannya, kalau state of mind kita itu sudah ada baik, maka di situ ada positive thinking, ada nerimo, mungkin ada value-value yang, yang berubah akhirnya, respon kita terhadap, respon kita terhadap, orang di sekitar kita akan lebih baik, dan mereka akan responnya juga akan lebih baik sama kita, nah masalahnya adalah, kita mau gak, untuk menyesuaikan itu, karena kalau misalkan ada orang lain, yang mungkin lebih sabar, yang mungkin itu lebih luas, kemungkinan juga ibu mertua suka sama mantunya loh pak, ada yang kayak gitu, jadi, jadi ada, misalkan ada dua orang anak ya, laki-laki sama laki-laki ya, mereka sudah punya istri masing-masing, buktinya ada ibu mertua yang jahat, atau ibu bapak mertua yang jahat, yang itu suka sama mantunya, salah satunya, tapi gak suka sama mantunya yang lain, berarti itu tergantung personal, bener gak sih? Betul, betul, ada faktor personalnya maksudnya, ada faktor lain, ada faktor lain, ya betul, tambahin dok, gimana dok, tapi ini katanya nih mas Adhanan, biar lebih ikhlas nih, saya tertarik dengan kata ikhlas ya, kemarin kan kita udah bahas nih, forgive and forget ya, forgive and forget, ikhlas tuh mungkin, forgive and forget ya, kalau cuma forgive doang, tidak forget, itu ikhlas bukan ya, forgive doang, tapi gak forget, oke, forget, ada juga forget doang, tapi gak forgive, itu namanya, gangguan otak tuh namanya, forget tapi gak forgive, itu dimensia namanya, gak tau apa yang membuat sakit ya, tapi tau rasanya gitu ya, kata lupa gitu, tapi mungkin kalau ikhlas ini ya itu, forgive dan forget, dan memang tadi kemarin sulit ya, kalau kita forgive, kalau kita masih belum bisa menyembuhkan, masa lalu kita, sulit sekali kita forgive nih, sulit sekali, betul sekali, kayak gini Mas Otanang, Mas Otanang punya mantan gak nih, gue buka aja nih, istri lo denger gak nih, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, punya mantan, kalau kita lihat mantan, mantan super misalnya ya, yang sudah membuat kita sakit hati gitu loh ya, luar biasa, kita bisa menjawab tangan dia, dan mengatakan, oh terima kasih, atas apa yang sudah kau berikan selama ini, itu ikhlas mungkin ya, itu ikhlas, itu ikhlas, ya betul, jadi ikhlas itu ketika, kita apa namanya, ketika kita membayangkan orangnya, itu kita sudah gak ada rasa, maksudnya biasa-biasa aja gitu, gak ada rasa, gak ada rasa negatif, iya sih, jadi kita, yang dimaksud ikhlas itu, the attachment, jadi melepaskan attachment kita, the attachment, nah itu perlu, memang tidak hanya teori, karena konsep kita ikhlas, itu gak ngerti konsepnya apa, tapi yang namanya ikhlas itu, the attachment, kita melepaskan kemelekatan kita, pada suatu objek internal, yang itu tersambung dengan eksternal, kan gitu, jadi sebenarnya, kalau kita gak ikhlas terhadap, apa namanya, terhadap penghinaan orang lain, kita gak ikhlas terhadap penghinaan orang lain, dan itu terus melekat dalam ingatan kita, itu sebenarnya, yang sering menghina adalah dirinya sendiri sebenarnya, jadi objek internalnya sudah, bener, objek internalnya sudah ready di sini, yang luarnya hanyalah sebagai projection, objek untuk proyeksi, jadi, kenapa ada orang-orang itu, yang terlalu sensitif dengan suatu trigger ya, baik itu kata-kata, ataupun sikap, tentu dia sensitif banget, karena sebenarnya yang melukai hatinya, itu bukan eksternalnya, tapi internal, yang itu juga kemungkinan dibentuk, dibentuk oleh pengalaman-pengalaman masa lalu gitu loh dok, yang diadopsi menjadi pengalaman internal, atau objek internal, gitu ya dok ya, betul, ini ada yang bagus nih, Mas Danang nih, gimana-gimana, ada yang bagus lagi nih, dari buah adik nih, saya bacain ya, kalau udah 20 tahun nikah, masih cinta banget sama pasangan, itu bagus, tapi kalau masih bisa bertahan, demi buah hati, entah masih cinta atau enggak, itu patut dan congi jempol, berat ini, berat, 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 jadi Mas Danang, ini fakta ya, ini fakta nih, banyak orang juga yang bertahan di rumah tangga ini, yang tadi yang dibilang Mbak Ati tadi, bukan karena cinta, tapi karena demi anak, menurut psikologinya gimana sih, itu sehat gak sih? Ya sebenarnya kalau gini loh, kita itu kan hidup itu bisa bertumbuh, kita itu hidup bisa berkembang, kita hidup itu bisa yang namanya happiness, ketika kita tidak punya beban, beban yang tidak perlu maksud saya, beban itu pasti ada, tapi beban yang tidak perlu itu, menurut saya dibuang, nah maksud saya gini, kalau kita mau bertumbuh, berarti itu kan harus ada emosi positif, yang mendominasi dok, tapi masalahnya kalau setiap hari, kita emosinya negatif, mana bisa kita bertumbuh dok, kan gak bisa bertumbuh, kita gak bisa senyum enak ya, lepas, terus makan itu enak, tidurnya nyenyak itu, kita gak bisa, karena selalu ada ganjelan di situ, dan itu kalau gak segera diatasi, dan terus-terusan seperti itu, bisa jadi lintah emosi, dan itu bisa menurut saya ya, bisa ngaruh ke fisiologis dok, bisa sakit, sakit apa-apa gitu. Nah oke oke oke, jadi intinya berarti mas Anang sebenarnya, kalau kita sudah usahakan yang terbaik, tapi tetap juga tidak bisa menemukan titik temu, perpisahan berarti tidak kontraindikasi ya? Gini, iya betul sekali, jadi perpisahan itu akan menjadi opsi terakhir, dimana kita memperjuangkan tapi gak bisa, dan apalagi seorang pasangan, misalkan pasangan kita, itu sudah gak sehat, jadi gak karu-karuan, jadi perceraian itu sebenarnya kan bukannya dilarang, tapi dibenci kalau dalam agama saya, dilarang tapi dibenci, tapi akan menjadi dibolehkan, kalau memang situasinya memang bisa merugikan gitu loh, mudaratnya itu lebih besar pada manfaatnya, itu mungkin akan menjadi berbeda gitu loh, jadi opsi-opsi perceraian ini menurut saya memang harus jadi opsi terakhir, tapi sebelum itu harus kita berusaha, karena manusia itu bisa berubah, manusia itu bisa berubah, tetapi bukan kita yang mengubahnya, sulit kita mengubah orang lain, tapi memang dari dua orang ini memang harus berubah, masalahnya adalah, kita mau gak mengubah diri kita dulu, kadang-kadang dok, kadang-kadang dok ya, yang sering saya lihat tuh ya, si istri ini kayak merasa suami yang salah dok, nah ketika saya tanya suaminya, ternyata istrinya juga, suaminya punya aspirasi bahwa istrinya juga punya salah gitu loh, tapi istri, saya ingat nih ceritanya gini, bagaimana, ya ya lanjut dok, jadi saya pernah baca buku Anthony Dumello, Anthony Dumello, ya, jadi dia bilang gini nih, ada seorang suami pulang dari bedan perang, terlalu pulang, suaminya yang tadinya baik, sekarang jadi jahat, senang memukul, senang membuat, apa, membuat rusuh di rumah, pokoknya berubah 180 derajat, istrinya bingung dong, mesti gimana, terus dia datang ke Pertapa lah, di puncak gunung, kata Pertapa, oke, saya akan kasih ramuan, tapi bawakan saya satu lembar kumis harimau katanya, terus kata istrinya, ya, hanya itu, hanya itu, satu lembar aja kumisnya, tapi dari harimau yang hidup ya, bukan harimau yang mati, dan di desa itu memang ada hutan lebat, dan memang semua orang tahu ada harimau di sana, dan aslinya, karena niatnya sudah sangat besar, untuk membuat suaminya ini berubah, dia rela datang tiap hari, menjalin bersahabatan dengan harimau itu, kata cerita ini ya, sampai akhirnya dia berhasil mencabut satu, satu kumisnya, dibawa ke Pertapa itu kan, kata Pertapa itu, dibuang malah kumisnya, kata dia gini, suami lo sama harimau itu, mana lebih galak katanya, sedangkan harimau yang diatang buat pun, ente bisa cabut kumisnya, dan dia tidak ini, kenapa suamimu yang manusia, yang berubah, karena suatu kejadian, tidak bisa mendekati dengan cinta seperti itu, itu yang gue ingat, jadi, si Pertapa tadi, apa namanya, pesan moralnya adalah, kalau kamu bisa berusaha, untuk mendekati harimau, sampai kamu membangun hubungan repo yang baik, itu sama harimau, lalu kamu bisa sampai mencabut kumisnya, berarti kan disitu ada kedekatan yang amat sangat ya, tapi kenapa kamu, kamu gak bisa deketin suamimu, yang itu manusia, yang bisa berubah karena suatu situasi, dan bisa berubah lagi menjadi suamimu yang dulu, kan gitu tuh, betul, itu kata ceritanya, kata ceritanya, itu pesan moral kan, pesan moral, pesan moral, betul, dan ini ada beberapa, beberapa orang yang memang mempunyai masalah seperti itu dok, jadi, karena, karena ya itu tadi, ada insecure sebenarnya, ada insecure, dimana dia gak aman dengan dirinya, takut ditolak, takut di, dan sebagainya, merasa sebenarnya dalam tanda kutip, merasa gak pantas dengan suami yang level seperti itu, merasa suaminya yang salah, suaminya yang salah, suaminya yang salah, tapi ketika kita analisis ya, tentang bagaimana cara dia berkomunikasi dengan suaminya, dan apapun itu, ternyata memang ada yang salah, dan, saya bilang gitu loh, kamu tau gak, ular itu hewan buas kan, mirip-mirip sama, sama cerita dokter, harimau, hewan buas kan, tapi kenapa, mereka itu ada pawangnya gitu loh, kenapa sama pawangnya itu bisa takut, kenapa, karena si pawang itu, dengan sabar, tahu, apa yang membuat dia suka, apa yang membuat dia gak suka, apa yang membuat dia itu jadi, nurut, nah, masalahnya adalah, yang menjadi pawang suamimu, nanti adalah, wanita idaman lain, atau kamu, gitu loh, kan gitu tuh dok, kan gitu tuh, dalam gitu, ini, ada lagi nih, pertanyaan lagi nih mas Danang, lo bacain dah, yang bawah ya, ada yang bagi pertanyaannya nih, coba deh, banyak banget nih pertanyaannya, sebentar, mau tanya Mas Danang dan dokter, adakah komunikasi yang lebih efektif, apabila suami, sedang ada masalah, karena sepertinya istri, lebih mendengar pertakataan temannya, daripada suaminya, jadi istri ini lebih, lebih, lebih mendengar kata-kata, lebih trust ya, ya, jadi, dokter ini, dokter yang jawab atau saya nih, kamu lah, gue sih kasih obat aja deh, nanti kalau, aduh, jadi gini, apa namanya, telinga itu akan lebih percaya pada, mulut yang dekat dengannya, ya, berarti, kalau seseorang itu lebih percaya pada orang lain, berarti kedekatannya, itu lebih dekat dengan orang itu, gitu loh, sehingga, sehingga, selalu punya mindset begini, tidak ada, ya, kalau misalkan saya nih, punya mindset, tidak ada klien yang resisten, klien yang menolak, tetapi yang ada adalah, psikolognya, yang kurang fleksibel, yang kurang mempunyai, pendekatan yang bagus, tidak ada murid yang bodoh, tapi, guru yang gak bisa ngajar, gitu loh, sama, mindset kita harus kita, kita perbaikan, ini kita mengambil tanggung jawab kita, kalau ada istri, yang tidak mendengarkan kita, berarti ada, berarti ada, ada samtong nguring, ada samtong nguring, dengan, dengan suaminya, dengan kita, gitu kan, something wrong dengan kita, ya kan, nah, berarti, bukan selalu, selalu serta-merta salah orang lain, ya, memang mungkin ada porsi salah dia, tapi, bagaimana kita bertanggung jawab pada situasi ini, kan gitu, ya, ini tambahin dikit nih, ya dok, oke, ya, jadi kan, ini, ilmu komunikasi ini, ilmu yang mahal sebenarnya, ilmu yang mahal, karena kadang, mahal sekali, kadang-kadang orang sampai tua, baru bisa memasteri ilmu komunikasi, betul, jadi tadi yang Mas Radang bilang ya, cara kita berkomunikasi dengan suami, itu mungkin ada yang kurang, kurang pas, menurut suaminya, kalau di psikiatri ini, namanya nanti ke family terapi, family terapi, kita adain family, konsuling individu dulu, baru kita gabungin, kita lihat interaksinya, nanti baru kelihatan nih, interaksinya cross, yang kemarin kita itu ya, yang transaksional, ini cross, atau bagaimana nih, transaksinya nih, nanti kita baru bisa lihat, jadi, kalau saran saya sih sama, ibu, siapa tadi nih yang tanya ya, ibu, 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 Bapak ini ya, mungkin perlu dianalisa masing-masing dulu kali ya, secara personil ya, secara komunikasi, nanti kalau udah ketemu, baru di, diadu di ring gitu ya, baru ketahuan nih, siapa yang, siapa yang, mungkin perlu mendapatkan pertolongan, nah, ini juga dok, kalau kita itu, saya, saya pernah mendengar suatu nasihat ya, dari motivator, bahwa, perceraian itu bukan karena kurangnya cinta, biasanya, tapi karena kurangnya persahabatan, nah, persahabatan dalam rumah tangga ini, the most important thing, dalam apapun itu ya, aktornya, jadi, persahabatan itu, seperti kita itu, yang namanya sahabat itu kan bareng, yang namanya sahabat itu saling mengerti, yang namanya sahabat itu mentoleransi salahnya, menasehati, dan terus bersahabat gitu loh, nah, masalahnya, banyak suami istri yang sudah lupa, caranya bersahabat, atau memang dia, tidak, tidak pandai bersahabat, karena memang, objek internalnya, maksudnya, ada sesuatu, struktur di dalam internalnya, di dalam sike-nya, yang itu gak bersahabat, nah, banyak saya temukan, orang-orang yang akhirnya gak bersahabat, gak matching lagi, itu gini dok, jadi, istri ini ya, lihat ini istri, ini suami, dalam satu case, si istri ini, gak berkembang, misalkan dia hanya, hanya lulusan SMA, dan si suami ini, adalah lulusan S1, S2, atau S3, yang semakin lama, karirnya semakin naik seperti ini, seret, gitu, nah, ketika semakin naik seperti ini, si istri ini tetap di sini, dan, pola pikirnya gak bisa ngimbangin si suami, tidak bisa ngimbangin si suami, jadi ketika suami ngomong apa, dia ngomong apa, gak jelas gitu loh, jadi si suami dan si istri ini gak matching, apa yang dibicarakan itu gak matching, dan sedangkan si suami ini terus naik, karena berkarit kan, nah, ketika dia sudah mulai, mulai gak dimengerti oleh istrinya, istrinya juga mulai gak merasa dimengerti oleh suaminya, terjadi konflik, dan akhirnya mencari ke level-level yang sama, jadi suaminya levelnya juga sama, cari yang lain gitu, istrinya juga cari level yang sama, nah, itu ada hal-hal yang seperti itu, atau kebalikannya, si suami tetap stagnan, si istri terus naik, gini, nah, ini juga akhirnya menjadi, menjadi, apa namanya, bibit-bibit pertengkaran, dan ada lagi yang lain, misalkan, apa namanya, long distance, long distance married, jadi, LDR, karena, LDR, tapi sudah married gitu loh, jadi, itu membuat pengalaman sehari-harinya gak sama, padahal yang namanya, kita itu matching, kita itu sama selaras, itu ketika, pikiran kita dengan pasangan itu sama, yang dihabiskan dalam sehari itu, oke tentang anak, oke anakku nakal hari ini, oke anakku lucu hari ini, terus ada, apa namanya, kita bangun, bangun waktu bersama, dan sebagainya, artinya, apa yang ada di pikiran saya, dengan apa yang di pikiran pasangan kita, pasangan saya, itu sama, sehingga, pembicaraannya ya matching, dan ketika kita pulang dari kantor, kita curhat tentang masalah di kantor, dan seterusnya, sharing tentang apa itu, akhirnya kita match, sama, makanya orang yang, yang kelihatannya, berjodoh gitu ya, kalau udah tua, itu biasanya semakin lama, semakin mirip, dari segi cara bicara, cara berpikirnya, dan sebagainya, ini matching, nah, ada banyak orang, ya di luar sana, itu yang sudah mengabaikan nilai-nilai ini, jadi mereka itu menganggap bahwa, ya pokoknya, uangku, uangku, uangmu, uangmu gitu ya, password HPku, gak boleh kamu lihat loh ya, terus ada juga, urusan-urusan kamu, kamu gak boleh tahu, dan sebagainya, akhirnya, mereka gak matching, apalagi kalau sudah long distance, nah hal-hal seperti ini, yang akhirnya membuat, sebenarnya pernikahan itu, menjadi, renggang, kalau menurut dokter, kayak apa? ini menjawab juga nih, Mas Danang, yang pertanyaan dari Ibu Nadia nih, Mbak Nadia Rizkyana ini, ya jadi ini persis, seperti tadi yang dihiraskan nih, jadi dia merasa, suaminya gak bisa, suaminya gak bisa, memenuhi harapan dia, sehingga, dia yang sekarang menghandle semua, termasuk, menghandle, sampai menjadi, istilahnya tulang punggung keluarga, dalam nafkah, dan dia merasa lelah, nah ini, ini yang kadang-kadang sekarang, sering begini nih, saya beberapa kali, kasusnya kayak begini nih, kita ketemu, pasien begini, jadi, suami itu lebih, lebih menjadi bapak rumah tangga, dan ibu menjadi, ibu karir gitu loh, ibu karir, sehingga tulangnya berganti, tulangnya jadi yang, tadinya bapak, sekarang tulangnya jadi ibu, tapi ini dia yang masalah lah, karena mungkin suami tidak, tidak memerankan posisinya, sesuai dengan apa yang diharapkan, diharapkan, jadi dia lelah, ini yang bahaya disini nih, lelah itu kan berarti kan sinyal ya, sinyal ketika, kalau kerja itu burnout ya, burn out, bahwa, ada gap yang besar, antara, ekspetasi, kenyataan, dengan ekspektasi, jadi lelah, sekarang gimana, supaya gapnya ini, bisa dikecilin, sehingga tidak, tidak sampai, pikir membunuh diri nih, gimana? jadi, memang gap itu, harus dipersempit, artinya kita mesti melihat, ya, kenyataan yang ada di, di lingkungan kita, dan dengan ekspetasi kita, kalau memang ekspetasi kita itu, terlalu, terlalu ekspektatif ya, dan itu tidak realistik, ya, maka, jangan-jangan itu sumbernya, sehingga, gini, saya pernah, pernah, pernah nanganin tuh, seorang ibu yang punya anak, ADHD dok, dia itu sebel banget sama anaknya gitu loh, karena, ruwet pokoknya, terus, dia itu mengharapkan, anaknya itu bisa diem, terus dia mengharapkan, anaknya itu, seperti anak-anak yang lain, terus saya, ibu maunya gimana, ibu maunya ibu damai, dan juga, anak ibu bisa lebih baik, atau seperti apa, gitu, iya, itu tujuan saya, terus saya bilang bahwa, anda harus mengendalikan ekspetasi anda, mengurangi, apa namanya, mengurangi, passing grade-nya, jadi misalkan, kalau ekspetasi anda adalah sembilan, gitu ya, udah turunin aja, menjadi empat, atau tiga, empat atau tiga, nah itu akan membuat kita itu damai, membuat kita itu damai, sambil kita membenahi, nanti dinaikin, bukan ekspetasinya, tapi usaha kita untuk maju bareng, gitu loh, nah, terus gini dok, ada juga tuh, yang mungkin kayak, mengalami kayak ibu Nadia, tapi ini bukan ibu Nadia, mungkin yang lain ya, ngerasa bahwa suaminya itu, gak bisa, gak bisa apa namanya, gak bisa diandelin, terus gak kurang inisiatif, tapi memang, ketika saya tanya suaminya, suaminya tanya, jawabnya gini, ya semuanya, semuanya diambil istri saya, kalau saya nasihatin, dia gak, gak mau, ya dia gak mau denger nasihat saya, terus, dia kayak, superior gitu, mungkin mentang-mentang karirnya bagus, di rumah, juga akhirnya membawa karirnya itu, saya ngomong gak direken, ya sudah kesel saya, diem saya, gitu, ada yang kayak gitu tuh, dok, ada, akhirnya ketika, counseling ya, family terapi, udah ketemu loh akhirnya, transaksional tuh nih, ya, nah itu yang penting tuh, ya, itu yang penting mas Anang, jadi, bagaimana caranya, bisa, mempertemukan tadi, passing grade tadi ya, menurunkan passing grade, sehingga, suami atau istri, bisa memenuhi, harapan yang kita set, tapi ini ada apa, keselnya pertanyaan nih, bahas Anang dari, Mbak Valentina Kurniawan nih, jadi sebenarnya, kata dia nih, kata dia ini, dia sudah gak sehat lagi, pernikahannya, tapi agama yang, melarang perceraian, nah ini, ini agak, agak rumit ya, karena membawa agama nih ya, ya, tapi yang habisnya saya, 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 tambahkan sedikit adalah, tadi ya, kita ada di suatu, suatu ruangan nih, ya, tiba-tiba pintunya, dikunci, tidak boleh keluar, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah bersama di dalam, kalau Anda keluar, berarti Anda keluar dari, tanda petik, kotak itu, yang dalam hal ini, adalah agama itu, gitu loh, dan ini yang saya bilang, ini kembali kepada nilai, nilai, nilai masing-masing, yang tadi juga kita bilang ya, kalau saya bilang, contoh, saya sarankan, kepada Mbak Valentina ini, mungkin perlu mencari, pertolongan, yang tadi masalah yang bilang, untuk menilai, menilai, transaksi yang terjadi di rumah, menilai sesuatu yang ada di pikiran, dan menilai apa yang ada di, pengharapan, dan kalau ini usahanya sudah maksimal, kalau bagus ya bisa, gato tadi ya, gato, gato, tapi kalau sudah nggak maksimal, ya mungkin ada lagi, nanti cara lain, yang bisa membuat, masing-masing ini, bisa saling, menjaga kesehatan, tanpa harus saling, menyakiti gitu ya, itu mungkin ya, untuk ini Mbak Mika, gimana Mas Tentang? Ya betul, 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 saya setuju karena, banyak orang itu, yang sudah berusaha, gini, aku sudah mengusahakan semuanya, untuk perniagaanku, aku sudah melakukan ini dan itu, aku sudah sabar dan sebagainya, tapi kenyataannya, ketika kita nilai, belum, bahkan belum, belum sama sekali, jadi hanya, hanya, hanya sikap-sikap kecil, yang itu hanya sebentar, dan, kecenderungan-kecenderungan ini, menjadi alasan aja, sebenarnya ada hal-hal lain, di situ, yang diharapkan, misalkan ada orang yang, yang ingin pisah, saya nggak ngomong tentang, pertanyaan dari, rekan kita yang tanya ini, tapi, tapi saya ingin menjelaskan, bahwa ada motif-motif lain, yang kadang-kadang nggak disadari, atau memang sengaja ditutupin, untuk memang, yang lain, gitu loh, kadang-kadang, misalkan, misalkan, aku, suamiku itu nggak sempurna, dan sebagainya, seterusnya, ternyata dia memiliki, memiliki pengharapan lain, di luar itu, ingin berpisah, karena ada sesuatu hal yang lain, yang itu, banyaklah hal, kesimatnya itu, nah itu yang, apa namanya, nggak disadari, artinya gini, dia mikirnya nggak gestalt, dia mikirnya nggak menyeluruh, tapi mikirnya bagian-bagian aja, ini tidak menyatu nih, elemen-elemen, cara berpikir ini tidak menyatu, jadi terpisah-terpisah, nah, dia condong untuk berpisah, 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 berpisah gitu ya, tapi ketika saya lakukan, suatu teknik tertentu, dia membayangkan dirinya menjadi anaknya, apa yang diharapkan dari pernikahan bapak ibunya, nggak jadi cerai loh Pak, akhirnya dia bisa gestalt, bisa menyeluruh, karena dia melihat, iya ya, aku selama ini, ternyata, terlalu egois ya, aku hanya melihat fakta yang sebagian aja dari suamiku, ternyata suamiku selama ini, memperjuangkan pernikahanku begitu hebatnya, meskipun dia nggak sempurna, sifatnya ada yang aku nggak suka, tapi ternyata, aku harus melihat secara menyeluruh, nah hal-hal seperti ini kan perlu ya dok ya, untuk di treatment, datang ke profesional ya, ya betul, kayak gini Mas Adhanang, ini kembali ke cerita lagi nih, ada perumpamaan itu loh Mas Adhanang, katak dalam air panas itu loh, katak dalam air panas, jadi kadang-kadang, ya kita, si katak itu kan begitu, dinyalain apinya, dia kan merasanya ah biasa aja gitu ya, padahal air sudah mulai memanas gitu loh, dan begitu panasnya sudah sangat tinggi, barulah dia sadar, bahwa dia sudah tidak punya lagi kekuatan untuk meloncat gitu ya, dan dia akhirnya terpangganglah jadi suike, kadang-kadang juga begitu ya, kalau kita di rumah tangga ini, masalah itu sebenarnya kita sering menumpuk ya, ah itu biasa aja kok, masalah begini, tapi sebenarnya masalah di rumah tangga itu, kayaknya nggak ada yang biasa ya, semuanya perlu solusi, semuanya perlu solusi, baik dalam hal, tadi ya, ya uang lo, uang gue, uang gue, uang gue itu ya, banyak juga nggak setuju begitu ya, tapi males ngomonginnya gitu loh, kita lebih banyak ya, ya udahlah, telan aja, biar ya, urut dada merenang, urut dada, urut dada, sampai akhirnya perutnya buncit sendiri, karena dadanya diurut ke bawah gitu loh, ya memang kadang-kadang kita itu, nggak segera menyelesaikan masalah, yang akhirnya semakin menumpuk, semakin menumpuk, akhirnya itu membuat kita jauh kan, membuat hubungan kita semakin terenggang kan, semakin terenggang, ini menarik nih ngomong begini nih, ya menarik memang, dan ini kadang-kadang, kalau kita melihatnya dari kacamata awam, agak susah, memang kita harus melihatnya dari kacamata, apa namanya, yang lebih dalam dok, ya, kayak gini Pak Mas Renang, kita ada perumpamaan nih, pernikahan itu kan diumpamakan tahun-tahunnya dengan benda-benda ya, tahun pertama kalau nggak salah apa ya, satu tahun itu kertas ya, bahwa kertas mudah sekali sobek, kertas itu sangat rapuh, terus sampai kayu, sampai apa ya, sampai akhirnya 25 tahun perak, baru emas 50 tahun, dan itu melambangkan bahwa, ya pernikahan itu kan juga perlu proses, perlu pertumbuhan tadi ya, yang kita bilang ya, bukan suatu, ya, bukan suatu kondisi yang stagnan, terus seperti itu, saya rasa itu bukan pernikahan namanya, apa itu dok? itu namanya itu, kontrak, kontrak, aduh, kiranya cita satu malam, hai, kita udah tua, nggak bisa ngomong gitu lagi, oke oke, jadi pernikahan itu perlu pertumbuhan ya, seperti bayi yang semakin lama, semakin dewasa, yang itu faktor, elemen yang paling penting juga adalah waktu ya, elemen yang paling penting juga adalah waktu, karena waktu itu bisa mendewasakan juga, kalau kita aktif di situ, ini menarik nih, dari Bu Umi nih, Bu Umi, Bagaimana jalanin komunikasi yang baik dengan suami, dan cara mengetahui bahasa cinta, sedangkan suami saya jarang sekali mengungkapkan, bahasa cintanya, ayo danang, yang lebih ahli lah, ya oke, jadi gini, bahasa cinta, jadi gini loh, kadang-kadang, istri itu, pingin, pingin dimengerti, tanpa harus memberitahu dok, jadi, diharapkan suami itu, bisa, bisa membaca, bisa menerawang, bisa menerawang, bisa menerawang, tanpa, tanpa, harus dikatakan, ya, kalau mungkin kita ya, Anda sebagai psikiater, saya sebagai psikolog, kita udah tahu nih, manusia itu kayak apa, dan kita, peka banget, kalau istri ini, ngomongnya udah kayak gini, ini motifnya apa, raut wajahnya kayak gini, ini kira-kira apa, kita, apa, peka terhadap itu, tapi, banyak orang di luar sana itu, yang perlu ngomong, perlu mendengar omongan, gitu loh, perlu mendengar omongan, kadang-kadang, ketika di judgment, sama istri bahwa, kamu tuh gak cinta sama aku, loh, apa selama ini, ketika aku pulang, tepat waktu, memberi kamu ini, dari situ, itu bukan cinta, gitu, tapi kamu gak pernah, ngatakan aku sayang, gitu, nah, itu kan, perlu, apa ya, perlu di match kan, antara, bahwa, yang bagiku, value-ku adalah, ketika, ketika kamu mengatakan cinta, itu sangat berarti, tapi ternyata, si suami, mempunyai arti lain, misalkan, kalau aku ada di sisimu terus, berarti, itu ungkapan bahasa cintaku, ini kan perlu disamaan, ya dok ya, ini ada cerita juga nih, ada cerita juga nih, gimana, gimana, ini seru, pokoknya, kalau ceritanya, di Herbert ini seru, kita kan di kementerian kan, sering jalan-jalan nih, ke daerah-daerah nih, kan kadang-kadang kita pengen bawain, oleh-oleh buat istri di rumah, saya tuh kadang-kadang begitu tuh, begitu saya bawa oleh, kok dicuekin aja, sama istri gitu loh ya, apa dia gak cinta sama saya, apa dia, apa dia ngerti, bahwa saya seperti sama dia, kaya tuh begitu kita tanya, dia bilangnya begini, ngapain tuh beli begituan juga, atau kita juga gak suka, gue tuh pengen ikut, katanya gitu, ikut pergi, nah lu, mati gitu, kadang-kadang bahasa cinta itu, beda-beda maksud saya, beda-beda, suami bilang lah, dengan membawakan, membawakan, tapi ada, juga istri bilang, gak begitu, ajak gue baru cinta, nah itu kadang-kadang gak match, kadang-kadang gak match disitu, nah itulah, itu dituntut komunikasi, komunikasi ya, keterbukaan ya, betul, keterbukaan, tapi masalahnya ada, untungnya gini sama masalahan, PSB, kenapa, masalahan, ini pas PSBB ini di uji loh nih, oh iya, kan kita satu hari 24 jam, dengan pasangan nih sekarang nih, betul, ini di uji, pas kita berkomunikasi, pas masa PSBB ini loh, betul, betul, ya mungkin, ada, ada orang yang beruntung itu, memang ada pasangannya yang, yang itu bisa sabar, bisa nerima, bisa solutif gitu, tapi ada juga yang gak beruntung, ketika pasangannya itu, punya unfinished business gitu loh dok, jadi dia tuh ngamuk-ngamuk, jadi ditanya, nah ini gimana, ayo, ayo dok, sharing dok, sharing dok, ya, ini sulit nih, ini yang, makanya kata Ibu Gama kemarin ya, eh bukan Ibu Gama, saya ngomong kemarin ya, dari Dharma Wanita, karena perceraian akan meningkat nih, setelah PSBB ini, setelah Corona ini, karena, perceraian akan meningkat, karena, ya orang sering di rumah terus, tapi dengan gaya komunikasi yang gak pas, sehingga bukannya, alih-alih saling menajamkan, ini saling melukai gitu loh, saya melukai, jadi kadang-kadang, saling melukai, ini kadang-kadang perlu dipelajari, ya, teman-teman masa datang, perlu belajar nih, body language ya, body language, body language, body language, ya, kadang-kadang kan, hanya 20% yang kita katakan ini, sebenarnya, 80% itu apa yang kita gesturkan, gesturkan, kadang-kadang orang-orang ini, teman-teman ini, hanya mengandalkan pendengaran, telinga saja, tidak mengandalkan, analisa, sehingga komunikasi yang dijalin, hanya 20% dapetnya gitu loh, iya betul, betul sekali, itu waktu ini nih, kita ngomong soal, bahasa-bahasa tubuh ya, gestur, bagaimana cara melatihnya, sehingga, ibu-ibu, bapak-bapak yang baru menikah, yang nikmatnya sudah lewat, sudah dirasakan, mulai ketawa naslinya katanya ya, ini yang perlu nih, di ini mas Adhan, dibahas, iya betul sekali, betul sekali, ya memang itu tadi dok, jadi persahabatan ya, kuncinya sebenarnya persahabatan, kita, kita bisa gak bersahabat dengan orang, tanpa berhianat, bisa mengerti orang, dan sebagainya, nah ini skill ya, skill persahabatan, dan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana, orang tua kita mendidik kita dong, jadi ketika orang tua kita itu sudah, juga tidak harmonis, tidak sering menunjukkan, tentang keharmonisan rumah tangga, bahkan di situ, kita gak punya role model yang tepat gitu ya, jadi ketika kita menikah dengan, kita menikah, dan harus bersikap dengan pasangan kita, kita gak punya map, kita gak punya peta, akhirnya kita kayak semacam, apa namanya, berada di suatu, mobil tanpa, kita tahu, kita tahu caranya mengendalikan gitu loh, akhirnya kita, nabrak sana sini, dan seterusnya, yang memang harus dipelajari, memang dasar-dasar ilmunya, seperti, body language, seperti komunikasi, bagaimana komunikasi yang tepat, terus tentang psikologi manusia, tentang psikologi perempuan, psikologi laki-laki, parenting, dan sebagainya, ini penting banget, penting banget menurut saya, ada lagunya mas Badang, apa itu, Sentulah Dia Tepat Di Hatinya, nah itu dia, betul sekali, nah itu, terus gini dong, gini lagi dong, gini lagi dong, kalau dulu, mungkin kita masih, masih umur 20-an kali ya, kita melihatnya itu, pasangan itu fisik, pasangan itu fisik yang dilihat, atau kita juga dilihat dari pasangan itu fisik, tapi ketika kita sudah paham, tentang kehidupan, ternyata fisik itu, tidak terlalu berpengaruh gitu loh, tidak terlalu berpengaruh, mungkin, mungkin ada orang-orang yang, yang masih, yang masih, memuja-muja fisik, tapi ternyata ketika, kita lihat faktanya di lapangan, jadi, yang disukai, misalkan ada perempuan muda gitu ya, yang suka sama orang yang lebih tua, ternyata bukan wajahnya yang dilihat, tapi, kematangannya, tapi, anggunnya dan sebagainya, nah ini kan menjadi, ya, menjadi, apa ya, istilahnya ya, sesuatu yang, yang gak pernah kita lihat, pada kenyataannya seperti itu, sehingga, sehingga, apa namanya, terus gini, ada laki-laki yang selingkuh dengan, dengan, dengan perempuan yang lebih muda, atau orang lain, yang itu, yang gak lebih muda juga dari istrinya, tapi anehnya adalah, perempuan ini gak terlebih cantik daripada istrinya, gitu loh, tapi ternyata, treatment dia, cara ngertinya dia, ya, itu bisa, lebih baik, lebih, jadi dia ketika, si laki-laki ini, punya gesture begini, terus dia bisa ngimbangin, terus dia, kebutuhannya, si laki-laki ingin dipuji, dia dipuji, dan sebagainya, akhirnya, kayak merasa, aku menjadi diriku sendiri, kalau sama istrinya, di judgment, kamu gak boleh ngerokok, ya, kamu harus begini, tapi judgment-nya itu dengan kasar, gitu, akhirnya merasa bahwa, dia diserang, tidak menjadi dirinya sendiri, nah, tolong ditambahin, sambil, sambil teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan ya, mumpung kita lagi membahas, sesuatu yang, apa namanya, tapi gini, Mas Ondang, ada yang menarik ya, suatu, Khalil Gibran, bikin pertanyaan, bikin, bikin buku ya, Khalil Gibran, pernikahan itu adalah, anak dari kecocokan jiwa, katanya, jadi kalau jiwanya tidak cocok, itu tidak akan terjadi, dalam hal tahunan, puluhan tahun, bahkan, milenial katanya, jadi sebenarnya, pernikahan itu adalah, kecocokan dari jiwa, bukan berarti, fisiknya melulu, tadi yang dibilang ya, yang di, yang diandalkan, tapi kecocokan jiwa, sama seperti kita, kan cocok itu namanya, panci dengan tutupnya, kan cocok namanya, walaupun gak sama, tapi cocok, nah, kadang-kadang juga, suami istri begitu, gak ada suami yang, pasti sama dengan istrinya, yang gak bisa, itu namanya bukan panci sama tutup ya, jadi kalau panci sama panci, gantian, apa tuh, gantian nih, lu wajah, gua capek nih, entah, kalau masa lalu, suami yang dulunya, dari keluarga broken home, karena ortunya selingkuh, dan si istri pun sama, dari broken home, apakah rumah tangga, si suami dan istri, dapat mempengaruhi, untuk perjalanan selanjutnya, nah gini loh, jadi kita tuh, gak bisa ngejudgment ya, ibu Umi, jadi saya, kalau ditanya seperti itu, saya gak akan jawab, misalnya, karena ini kasus Anda, jadi, apakah itu bisa mempengaruhi, atau enggak, tergantung respon Anda, manusia itu punya, yang namanya, apa, kehendak, kehendak bebas, apakah Anda mau menuruti, tentang, bahwa sadar Anda reaksinya, kepada lingkungan di luar, atau sebenarnya, Anda bisa mengelolanya, jadi ketika, Anda bilang bahwa, apakah masa lalu, bisa mempengaruhi, harmonisnya rumah tangga, dan sebagainya, bisa iya, bisa enggak, tapi semuanya, tergantung dari, kita, jadi jangan bertanya, kepada orang lain, bahwa, wah suamiku begini ya, dari keluarga ini, aku dari keluarga ini, berarti, nanti rumah tanggu, gak cocok dong, enggak juga, tergantung Anda reaksinya, kayak apa, dan bagaimana Anda mempelajari itu, gitu kan dok, kalau saya bilang begini, juga berkaitan dengan, kepribadian ya, ya, kepribadian itu, kalau dulu saya ngajar, mahasiswa saya, itu sama seperti lukisan, namanya lukisan itu, tidak mungkin satu warna, itu bukan lukisan namanya, kalau satu warna, tapi ada beberapa warna, tapi ada warna yang dominan, itulah yang kita, warna dominan itu, yang kita sebutkan, sebagai ciri keperibadian, ciri keperibadian, sama seperti ini, semua orang, pasti punya, everybody hurt lah, semua orang, pasti punya, luka, pasti punya, masalah, di masa lalunya, tapi apakah pasti, 100% bahwa, masalah ini akan mempengaruhi, dia, di kedepannya, itu juga tadi, seperti yang saya bilang, itu belum tentu, bergantung, bagaimana cara dia, untuk memaknai itu, dan saya rasa juga, tidak semua orang, yang broken home, pasti dia begini, oh enggak, betul, 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 lagi nih, dari Pak Nadia lagi nih, Pak Nadia nih, kesempatan karena dokter, kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, apa yang saya lakukan, gimana tuh, makanya wajib suami lakukan, ini konteksual banget dong, jadi kita nggak bisa, ngejawab secara jenerik ya, tapi, cara komunikasi yang baik, mana yang harus saya lakukan, dan mana yang wajib suami lakukan, nah saya juga nggak ngerti, Anda itu seperti apa, dan suami Anda seperti apa, tapi yang jelas, komunikasi yang tepat itu, adalah gini, mindset kita adalah, kalau misalkan, saya ngomong sama dokter Hebert, gitu ya, saya maksudnya, bercanda, tapi dokter Hebert, ngumpat-ngumpat saya, karena tersinggung, berarti sebenarnya, komunikasi saya, bahasa yang saya sampaikan, itu bukan, niat saya, yang itu, oke, aku niatnya bercanda, tapi kok dokter Hebert begitu, bukan, tapi salahnya komunikasi saya, karena responnya, adalah seperti itu, jadi yang kita, anggap komunikasi berhasil itu, kita tolak ukurannya, adalah respon, niat kita baik, bahasa kita baik, tapi kalau responnya, dari dia itu jelek, berarti kemungkinan, ya, ada yang, ada yang salah dalam bahasa kita, atau salah tangkap, atau situasinya, atau momennya, dan sebagainya, ini yang perlu kita jadikan, garis bawah ya, garis bawah, jadi bagaimana sih, caranya komunikasi yang baik, dengan suami saya, ya, bagaimana, respon suami Anda, ketika Anda bicara, selama ini, kira-kira mana yang, selama ini, dari, dari, dari banyaknya, reaksi suami Anda, dimana, kapan, ya, situasi apa, cara bicara seperti apa, yang dimana responnya itu, baik kepada Anda, itu bisa di, flashback, bisa dicari, di masa lalu, oh, ternyata suamiku itu, bisa ngomong baik sama aku, dia mudeng ketika, dia duduk tenang, lalu aku mendekatinya, tidak langsung, ngomong dengan nada yang tinggi, misalkan, oh, ya, dulu pernah tuh, pernah, 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 gitu, atau, aku tanya dulu aja deh, gak langsung ngejudge, misalkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi, mungkin ini tipsnya ya, buat Bu Nadia ini, mungkin nanti, bisa membuat tabel ya, tabel, kejadiannya apa, misalnya ya, suami, pulang terlambat, misalnya ya, nah, nanti bisa dibikin tabel, apa, tabel di sebelahnya, apa respon Ibu Nadia, misalnya langsung, marah-marah, terus, tabel sebelahnya lagi, apa respon suami, respon suami, marah lagi, lebih baik, lebih, lebih, lebih galak, nah, sekarang coba, nanti kesempatan berikutnya, suaminya pulang terlat, coba diubah respon dari, Bu Nadia, kita lihat nih, gimana respon suami, sama, apa beda, nah, jadi, Bu Nadia mungkin bisa membuat itu ya, tabel-tabel ini, supaya kita bisa, bisa menyadari, kira-kira, apa yang akan terjadi, itu tergantung bagaimana, dan, apa, cara kita untuk menyampaikan, tadi ya, yang Mas Benang bilang, message ini bagaimana cara, cara menyampaikannya, itu kalau ditulis, mungkin lebih, bisa lebih, lebih nempel gitu loh, di kepala ya, tapi ini perlu, perlu ini ya, perlu apa namanya, ketekunan ya, bikin tulis, merenung lagi, waduh, ya, semoga bisa Bu Nadia ya, dan pertanyaannya dok, dan pertanyaannya adalah, apakah goal kita adalah, memperbaiki hubungan, atau goal kita adalah, agar suami minta maaf sama kita, kita yang menang, nah, ini adalah, tergantung dari goal kita, jadi, goalnya harus diklariti dulu, harus dijelasin dulu, diperjelas dulu, kalau memang kita goalnya adalah, membangun rumah tangga yang benar, terus, kita menjadi orang tua, yang jadi panutan anak-anak, dan jelas seperti itu, berarti, itu menjadi nilai yang tinggi, daripada hal-hal yang lain lagi, hal-hal yang remeh, itu, hal-hal yang itu, gitu loh, kita gak mau ngelakuin usaha-usaha itu, ini ada ceritanya nih, Mas Utanang, ada orang di perahu, kan kita kalau menikah itu kan, ibaratnya, mendayung satu perahu berdua ya, ya, betul gak? betul, 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 ibu-ibu, teman-teman pernah gak membayangkan, suami istri dalam satu perahu, kalau istri loncat-loncat, berarti suaminya harus gimana? Kalau suami juga ikut loncat-loncat, selesailah itu perahu, sehingga kalau istri lagi loncat-loncat, suaminya berusaha menyeimbangkan perahu, sehingga perahu ini bisa bertahan, lain hal nanti kalau suaminya loncat-loncat, nah istrinya berusaha untuk menahan laju, supaya tidak terbalik, seperti juga, gini juga kasusnya yang tadi Mas Utanang bilang, goalnya apa nih? Kalau memang goalnya untuk mempertahankan ini, ya memang ada konsekuensinya, ada harga yang harus dibayar, ada yang harus diubah dari kita, kalau memang, saya punya cerita lagi nih, suami saya itu selalu pemarah katanya istrinya, wah sama sekali tidak bisa diubah, tiap hari saya nasihatkan dia, kamu harus berubah dong, kamu harus berubah dong, tapi dia tidak pernah berubah, sampai akhirnya suatu hari saya berubah pikiran saya, menerima suami saya apa adanya, dan ajaib loh, dia berubah, ini cerita dari orang, jadi memang gini dok, memang gini, kadang-kadang yang menahan perubahan itu adalah, yang menahan perubahan itu adalah, resistensi, ketidakmauan diubah, karena apa, ketika kita dipaksa berubah, kita merasa kayak semacam, nggak dihargai sebagai sesuatu yang punya, punya eksistensi gitu loh, nggak menghargai diri kita, yang pertama kita, kita bukan subjek, kita hanya dijadikan objek gitu, bukan objek, objek, betul, kadang-kadang anak itu, bukannya mau nakal sebenarnya, tapi, mau melawan orang tuanya, karena ingin mengubah anaknya, tapi tidak melakukan apa yang, yang dia, dia, dia nasihatkan, jadi si anak ini, mau menghukum ayahnya, dengan melakukan, sesuatu yang reverse gitu, hal-hal yang sebaliknya, gitu, jadi memang, yang pertama, yang pertama memang, untuk mengubah orang, ya, kita nggak ngomong tentang orang lain, tapi tentang pasangan, ini kan bukan orang lain ya, tapi, tapi pasangan kita, untuk mengubah mereka, yang pertama adalah, terima, apa adanya dulu, terima apa adanya, kalau kita hidup bersama, kan kita tahu, cara-cara apa, yang membuat dia itu marah, cara apa, yang buat dia itu senang, bagaimana komunikasi, kita itu diterima, dan seterusnya kan, nah dari situ, dengan menerima, keunikannya, baru setelah itu, apa namanya, komunikasi akan lebih lancar sih, menurut saya, ada lagunya juga nih mas, ada lagunya, dari Club Project, Tumbuhan Cinta, yang di ledang kita itu loh, apa namanya, lagu apa tuh ya, dari karton itu loh, kayaknya saya belum lahir, jadi, Club Project, masa lu belum lahir sih, jadi si, si Club Project ini bilang, cinta itu seperti tumbuhan, perlu disiram, perlu dikasih pupuk, tidak akan bisa bertumbuh sendiri gitu loh, malah akan mati kalau dibiarkan, jadi harus disiram, ditanam, di pupuk, gitu, baru setelah itu dipanen ya, oke dok, teman-teman, setengah jam loh gile, kita tunggu deh, beberapa pertanyaan lagi, setelah itu kita simpulkan, kita akhirin dok, ada gak teman-teman, yang mau, yang mau apa namanya, yang mau bertanya, mumpung ada dokter Herbert disini, ya, dokter Herbert disini, jarang-jarang loh nongol, biasanya kalau, gak keluar dari lampu dia, gak akan nongol ya, oke, teman-teman, ada gak yang mau ditanyakan, boleh tentang, terkait tentang, masalah rumah tangga ya, baik, bisa juga tentang, tentang hal-hal yang lain ya, tentang, gak cuman, gak cuman, tentang sesuatu masalah, tapi juga, tentang bagaimana sih, mengembangkan, mengembangkan, pribadi kita menjadi lebih baik gitu ya, mungkin kita bisa kasih advice, bisa kasih saran, atau, apapun yang bisa membantu Anda, mumpung ini gratis, kalau misalkan Anda ke rumah sakit, biasanya mau bayar ya, makanya ini, ini gratis ya, ini gratis, ini spesial edisi Ramadan, ini spesial edisi Ramadan, work from home, ini ada lagi nih, ini ada lagi nih, ini ada lagi nih, dokter, cara berkomunikasi dengan suami, ketika istri masih, masa PMS, agar memenimalkan pertengkaran, nah, ayo dok, aduh, ayo, ayo, jadi gini, ini saya cerita nih, untuk saya dulu koas ya, saya kan koas, sistem dulu, laki-laki, atu-atunya, empat orang lain adalah perempuan, dan, uniknya itu perempuan ya, kalau men satu, satu grup itu, yang lain ikut mens loh, jadi, menstruasi itu juga, berkaitan dengan emosi, nah, sayangnya, tidak semua laki-laki itu, ngerti, bahwa dalam masa PMS ini, perempuan itu menjadi, sangat labil, karena pengaruh hormon, bukan kemauan dia, tapi pengaruh hormonal, jadi apa aja yang dibuat, mungkin salah, dalam pikiran perempuan ini, karena pengaruh hormonal, yang tidak stabil, caranya gimana, supaya bisa komunikasi dengan istri, dalam masa PMS ini, suaminya dikasih ketahu dong, PMS itu adalah, ketika estrogen, menurun, progesteron, terus dia, jadi mengubah emosinya, sehingga dia lebih iritatif, sehingga suami, dalam masa istri PMS, coba untuk mengendalikan diri, saya rasa ini harusnya, suaminya dikasih penjelasan dulu nih, tentang apa itu menstruasi, dan apa dampak-dampaknya bagi wanita, gitu maksudnya. betul, 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 jadi diajari tentang biologi ya dok ya, biologi, ini ada pertanyaan lagi nih, dari Ibu Nadia yang tadi nih, bagaimana agar si suami paham, ketika istri, ingin lebih diperhatikan, dan lebih disayangi dok, tadi udah dijelasin yang panjang lebar loh padahal ya, inilah dok, inilah, inilah, sebenarnya, saya ingin jelasin gini lah, kita ini sebenarnya, lebih banyak fokus pada masalah, banyak dari kita tuh, yang hanya fokus pada masalah, kita tuh tertarik sama masalah, dan kita dilatih untuk tertarik sama masalah, kita mikirin masalah, 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 solusinya kita gak mau ngelakuin gitu loh, akhirnya kita fokus sama solusi, dan kita ngelakuin, tapi hanya masalah yang dibahas dok, tertanyaannya masalah, masalah, masalah ketika kita kasih nasih hati, ternyata, masalah lagi, masalah lagi, ayo dok, itu jawab kok, ada hukum alam nih, maksudnya, easy come, easy go, hard to come, hard to go, jadi segala sesuatu yang datang dengan mudah, itu akan berlalu dengan mudah, itu adalah hukum alam, sesuatu yang kita dapat dengan sulit, itu akan kita pertahankan mati-matian, sehingga itu akan bertahan lebih lama, ini ada juga yang nanya nih, kalau istrinya, gimana caranya supaya bisa lebih disayangi, ataupun segala macam ya, jangan cari yang singkat, jangan cari yang instan, bangunlah komunikasi dari hal yang paling bawah, paling bawah apa ya, kepercayaan lah, ya kan, trust, trust ini kita bangun dulu, kalau udah bisa bangun itu, pelan-pelan itu akan bisa, bisa kita bangun tumbuhan di atasnya, jadi jangan cuma dengan, si msalabim, suami darinya, tidak pengertian, sekarang jadi pengertian, ya, itu sama aja, ada harimau, lu tarik langsung, kumisnya, lu bakal dimakan itu, bangun dulu dong, trustnya, bangun dulu trustnya, gitu loh, iya, baru pelan-pelan, dia akan bisa berubah, ada cerita, ada cerita yang menarik juga gini dok, jadi ada seorang, istri yang mengeluhkan suaminya itu, udah gak sayang istilahnya, udah gak mau ngobrol sama dia, gak petah sama dia gitu, ketika saya assessment lagi, lanjut-lanjut gitu ya, dia bilang kalau, suaminya itu, nonton Youtubenya itu, tentang politik, tentang sesuatu yang, yang sifatnya intelektual ya, maksudnya, itu, bikin pusing aja gitu, bikin pusing aja, dan, dan si istri ini merasa bahwa, harusnya gak begini dong, yang fun-fun ajalah gitu ya, terus ketika, terus saya assessment lagi, ketika si suami itu melakukan hobinya, misalkan berolahraga, misalkan jogging, misalkan, apa namanya, mancing, misalkan dan sebagainya ya, si istri ini, ketika diajak gak pernah mau, karena, gak opi, bukan opi gitu loh, akhirnya apa, nah yang namanya sahabat, yang namanya sahabat, itu kan bareng ya dok ya, menyemakan, menyemakan level, cara berpikir, dan perasaan, jadi ketika, bayangin ya, ketika, ketika kita punya ketertarikan, terhadap sesuatu, lalu kita ngomong sama pasangan kita, pasangan kita, ngapain sih kamu, ngomongin itu terus gitu, kan gak enak itu rasanya, jadi, ketika saya kasih saran nih, coba sekarang, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa membuat, oh iya, kemarin itu aku itu ikut jogging sama dia, dan dia itu lebih respect sama aku, dan ketika aku itu, ikut kursus bisnis, dan aku ngomong sama dia, bahwa dia, aku ikut kursus bisnis, dia tuh tanya aku terus, tanya aku terus, nah, berarti, berarti dia itu, tertarik ketika aku itu, melakukan sesuatu hal yang diharapannya, sesuai dengan pikirannya, nah, jadi, kita mungkin gak harus berubah, 100% menjadi orang lain, akan, tapi ada hal-hal yang memang, kita harus samain, dengan suami, akhirnya suami merasa dimengerti, akhirnya dia juga mencoba, mengerti, karena dia merasa dimengerti, gitu loh, entah siapa dulu, siapa yang duluan, tapi, itu akan sangat membantu sih, menurut saya dong, harus ada, itu, itu namanya something in common ya, something in common ini yang, something in common, jadi, kita berusaha untuk, mencari sesuatu yang disukai bersama lah, gitu loh, ya kalau tadi suaminya seneng bisnis, istrinya apa sih salahnya, ngomong sekali aja gini lah, mas, kok, ini begininya, kok ini begininya, suami kan gak merasa, oh, ini istri bicara dengan bahasa saya nih, oh, ini mulai tertarik, garis bawahi, garis bawahi, ini istri, ini istri bicara dengan bahasa saya nih, ini garis bawahi nih, iya, wah ini adalah sekutu saya, sekutu saya, makanya langsung keluar kan, berbinar-binar kan, mungkin suami, ini istrinya seneng masalah Korea ya, ada cewek-cewek cantik gitu loh, cowok-cewek yang gak jelas lah itu ya, cobalah suami-suami kadang-kadang bilang, eh, si Park Hinye itu apa sih, gitu aja, cuma singkat sih, tapi terus singkat sih, wah, jadi kita merasa punya, diperhatikan, dimengerti bisanya, betul, kayak anak kecil deh, gak perlu jadi ahli ya, iya, anak-anak kita lah yang kecil-kecil, misalkan, dia, jadi, apa namanya, ayo nonton sama aku, misalkan, kita ngomong, wah, itu mobilnya kok bisa gitu ya, namanya, kok bisa nabrak, pecah, oh iya nih, itu udah seneng banget tuh, seneng banget, betul, iya, iya, itu berbahasa dalam frekuensi yang sama, itu namanya, berbahasa dalam frekuensi yang sama, tapi masalahnya adalah kadang-kadang, kadang-kadang kita tuh merasa gini loh dok, ya aku yang memang begini, aku memang begini gitu loh, padahal, padahal namanya pernikahan itu dok ya, itu kan menjadi satu ya dok ya, menjadi satu itu gak bisa, kita satu ditambah satu, sama dengan pasti dua, yang harus kita lakukan adalah, setengah ditambah setengah, sama dengan satu, berarti artinya disitu, separuh ego kita memang harus kita pangkas, untuk menjadi satu dengan suami kan gitu ya, ini menarik nih, ini namanya comfort zone ya, comfort zone itu, memang tidak akan membawa kita kemana-mana, kalau kita mau magic zone, kita harus berani keluar dari comfort zone, ya kan keluar dari comfort zone, saya udah begini, mau gimana ya, ya itu mah ya sudah, begitu-begitu aja, tapi bingung, tapi bingung gitu ya, tapi aku gak bisa, aku bingung gitu, dia bingung karena dia berkata bingung pak, dia bingung karena dia sering berkata bingung, dia bingung buyung sendiri, akhirnya kehiprosis sama dirinya sendiri, teman-teman nih, saya mau, ini nih, ini mas denang ini, saya kagum sekali, waktu kita di sebaru ya mas denangnya, dia ini, saya baru tahu loh, bahwa ENT itu mendalami hipnosis, sesuatu yang, kadang kita ini psikiatri juga, menganggap itu sebagai ilmu yang gak jelas gitu loh, gak jelas, ilmu yang, kadang-kadang, super apa, mistik gitu loh, tapi saya lihat sendiri, dengan mata kepala saya sendiri, ya itu bisa dijelaskan sebenarnya, dengan pengetahuan, ya jadi teman-teman juga harus, punya pandangan yang, mau berubah lah ya, jangan selalu berpandangan klasik gitu ya, banyak efeknya, banyak bantuannya juga, dalam, kita waktu itu sebaru ya, iya betul sekali, jinnya udah keluar, dimana, saya gak bisa, saya gak bisa ngasih umat-umatan apa loh, saya langsung bengong, kok gak ada umat-umatan yang bisa saya lakukan gitu loh ya, nah itu juga sering dok, sebenarnya, apa namanya, hal-hal yang, yang gak disadari sama, sama seseorang itu, ternyata sangat-sangat mengganggu kehidupannya, dan kayak sabota sendiri gitu loh, kayak jadinya sabota sendiri gitu, nah, sebenarnya kalau, orang-orang itu masih belum percaya, bahwa ada namanya ego state yang kita pendam gitu ya, itu orang-orang masih banyak yang belum percaya loh, ah itu cuma karangan, karang-karangan anda aja, oh enggak, itu semua, terbenam kok, di dalam itu, dan menanti saat untuk keluar gitu loh, betul, kadang-kadang gini juga dok, apa namanya, ego state ini, misalkan gini ya, kita, si istri ini, apa namanya, gini deh, gini deh, seorang laki-laki yang ibunya terlalu ngatur nih, ibunya terlalu ngatur, 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 ngatur gitu ya, nah, dia itu gak tau kenapa bisa milih, perempuan yang juga ngatur kayak ibunya, nah, terus perempuan, si, iya dok, ini banyak terjadi ya, banyak terjadi, kalau kita ngelihat nih ya, pilihan-pilihan kita, ini biasanya mirip dengan, apa namanya, sosok-sosok di masa lalu, ini kan, ini menjelaskan tentang, tentang suatu, suatu fenomena psikis kan, jadi, kalau, kita, punya masalah dengan suami, atau dengan istri, coba dia tengok di masa lalu kita, bagaimana, bagaimana orang-orang, figur, significant others, kita, figur, figur kita, ya, itu, itu berperan, gitu loh, kadang, akhirnya kita menganggap bahwa, sosok yang, yang ideal, yang bisa melindungi saya, adalah sosok-sosok seperti itu, ada juga nih dok, ada orang yang dibesarkan, dengan ayah yang suka, apa namanya, jahat, suka menindas, gitu ya, gak tau kenapa, waktu dia remaja, pacaran, gitu ya, menikah, bahkan, dengan orang-orang yang mirip, dengan papanya, orang ini, perempuan ini, punya batas toleransi yang tinggi, terhadap orang-orang yang suka menyiksa, sehingga tetap, tetap aja kuat sama orang-orang seperti itu, tapi di lain sisi, dia juga gak betah dengan orang itu, nah ketika dia cerai sama orang itu, nemunya sama juga, yang kayak gitu lagi, gitu loh, jadi ketika dia didekatin orang-orang yang lebih baik daripada pasangannya yang dulu, dia kayak merasa gak percaya, gak percaya kalau didekatin orang-orang baik kayak gitu, itu jangan-jangan dia, jangan-jangan dia, atau, padahal bawah sadarnya, bawah sadarnya itu bilang bahwa, aku gak pantas nikah sama, apa namanya, sama orang sebaik itu, orang yang baik, pantas buatku itu adalah orang-orang yang kayak ini nih, gitu, padahal itu menggabarkan objek internalnya adalah ayahnya, gitu, what do you think about that issue? Nah, ini banyak yang gak percaya nih Mas Untang, bahwa history repeat itself, history repeat itself, yes, of course, ya, sadar itu mengulang dirinya sendiri, betul, jadi, percayalah ini, percayalah, jadi, saya gak tau namanya yang lain, tapi, apa yang kita pilih itu, ada peran dari masa lalu kita, yang, membantu kita, tanda petik, memutuskan sesuatu, yang kayak tadi Mas Untang bilang, ada teman saya yang sudah cerai, ini mau ketiga kali yang cerai dia, tapi dia selalu bolak-balik, ketemu suami yang, hampir-hampir sama dengan itu, bentuknya sama, bentuknya sama, sifatnya sama, tipe sama, dan akhirnya berakhir dengan yang sama juga, iya, gitu loh, ini mau sampai kapan, kayak begini, maka saya bilang sama dia, iya, ya cobalah, minta pertolongan dulu nih, saya bilang, tapi jangan sama saya, iya, karena dia cantik, saya susah, takutnya saya terpengaruh, gak konsentrasi ya, suka-suka, kita jadi ADD ya, atasnya deficit disorder gitu, kalau sama kayak gitu-gitu, itu memang cobaan ya, cobaan, waduh, 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 tapi memang itu ya dok ya, jadi, beberapa orang yang akhirnya, saya melihat banyak gitu ya, orang-orang yang akhirnya gak menikah ya, gak semuanya, gak semuanya, tapi saya melihat sering, akhirnya gak menikah, terus, ada, perasaan, lah nanti dulu deh, nanti dulu deh, nanti dulu lah, aku mau fokus sama karirku, sebenarnya, bahasanya, di dalam bawah sadarnya itu, sebenarnya, aku takut menikah, gitu loh, bahasa lebih dalam lagi, aku gak pantas, untuk dicintai, gitu loh, atau aku takut mencintai orang dan terluka, atau, aku gak mau anak-anakku nanti, apa namanya, anak-anakku nanti menderita seperti aku, nah bahasa-bahasa seperti itu, ada bahasa bawah sadar, yang nanti sebenarnya, ditutupin dengan, oh, gak ada yang mau sama aku, atau, oh, aku terlalu sibuk, oh, apa namanya, dan sebagainya lah, yang kadang-kadang kayaknya positif, tapi sebenarnya, itu dimulai dari, ketakutan-ketakutan sebenarnya, atau gini, Masa Danang, kenapa sih setiap cowok yang saya sukain, selalu punya istri, gitu loh, lah, lah, kamu milihnya, milihnya yang punya istri, lihatnya yang punya istri, ya kan, ini, ini menarik ya dok ya, saya bikin cerita, ini cerita yang seru sekali, cerita yang sangat-sangat-sangat-sangat seru, jadi, gimana-gimana, ya, ini ada, saya nggak ceritakan, klien saya, tapi, ini ada suatu, seseorang, fenomena, karena nanti saya bilang, klien saya nanti aib, tapi ini seseorang, ya, seseorang cerita, cerita lah ya, cerita, ada seorang perempuan yang dulu waktu kecil itu menyaksikan di depan matanya ibunya, itu dilukai oleh ayahnya, ayahnya berselingkuh di depan ibunya, di depan matanya, jadi dia melihat ibunya, dia melihat ayahnya di sebelahnya, berselingkuh sama seorang perempuan, dan itu terjadi berulang kali, berulang kali, berulang kali, berulang kali, waktu besar, dia itu melakukan hal yang sama seperti si perempuan yang ngambil ayahnya, ayo, jadi dia itu suka, kalau sudah menjalin hubungan dengan om-om, lalu si om-om menyerai istrinya, itu kayak ada perasaan puas gitu loh, dendam, balas dendam ya, balas dendam, tapi dia juga gak ngerti, gak ngerti apa yang ada di dalam dirinya itu gak ngerti, gak ngerti dia itu, tapi pokoknya ada ketenturungan itu, jadi kayak, apa namanya, kayak flashback gitu loh, kayak semacam, dia muter sama kisah itu, karena udah terjebak sama kisah itu, di dalam otaknya kayak, dia terpenjara, sama otak itu, pingin ngulangi lagi, pingin ngulangi lagi, pingin ngulangi lagi, kisah yang ada di dalam pikirannya itu, dengan cara memproyeksikan perilaku pilihan-pilihannya, mirip seperti itu, dan pada suatu titik, dia akhirnya udah capek ya, karena dia udah seperti itu terus, dan dia mulai sadar bahwa, banyak yang terluka, istri dari si om itu, dan juga si om-om ya, saya bilangnya si om-om, dan juga anak-anaknya, itu terluka semuanya, sehingga dia punya kesadaran waktu itu, bahwa ini harus berakhir, akhirnya dia memutuskan untuk terapi, ke profesional, dan dia akhirnya menikah dengan, menikah dengan seseorang yang baik, meskipun dia gak cinta, awalnya gak cinta, tapi dia mulai belajar mencintai, karena kriteriannya gak sama, karena kriteriannya gak sama, akhirnya dia bisa mencintai, dan kehidupan berubah, kehidupan berubah, tapi memang luar biasa, untuk melepas dari jerat itu, luar biasa susah, gitu loh, cocok jadi film nih, masa datang nih, kita bikin film aja ya, judulnya apa judulnya, enaknya judulnya apa, judulnya apa ya, dia yang kembali, dan terus kembali, aduh, ini ada, ada teman-teman yang baru gabung ya, teman-teman, ini kita lagi ngobrolin tentang, rumah tangga, apa yang dibalik, apa yang dibalik, apa namanya, perilaku-perilaku kita dalam, menjadikan dukungan rumah tangga, baik itu, pertangkaran, mencintai, pilihan-pilihan, pengambilan keputusan, dan sebagainya, itu dipengaruhi oleh, bagaimana kita, mengalami suatu pengalaman di masa lalu, dengan orang tua kita, saya ngobrol ini dengan Dr. Herbert, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, jadi, Dr. Herbert ini di Jakarta, domisi lain sekarang, dan kita, siap menjawab pertanyaan, teman-teman semua yang ada di sini, kita mungkin ada waktu, 10 menit dok, sebelum kita selesai, kita nunggu deh, nunggu pertanyaan, kalau ada pertanyaan, dari teman-teman silahkan, ini mumpung ada expertnya di sini, ada teman saya nih, ada teman saya nih, Chen Aya ini teman saya, waktu di Magelang, siapa namanya? Chen Aya ini, oh Chen Aya, saya bisa menonton nih, halo Chen, apa kabar? dia tahu persis, tahu persis kisah-kisahnya ya, kisah-kisahnya ya, memang seorang psikiater dan psikolog itu, memang harus, harus mengerti, mengerti tidak hanya mengerti, tapi karena pengalaman, pengalaman membantu orang maksudnya dong, membantu orang, jadi kemarin kan dokter sudah, sudah apa namanya, saya minta endorse buku saya, nah setiap hari saya mempromokan dok, buku self-healing, karena selain juga mendapatkan keuntungan dari buku, tapi juga kita, apa namanya, juga syiar ya, kita juga mengkamanyakan tentang kesehatan jiwa, jadi pengalaman-pengalaman ini, saya tulis berdasarkan pengalaman saya sendiri, mendalami tentang psike manusia, dan juga psikis manusia, dan juga pengalaman menghadapi klien, yang itu saya tuliskan, kisah-kisahnya, bukan langsung saya tuliskan kisah-kisahnya mereka, tapi saya terinsuransi untuk menuliskan suatu cerita, dimana itu bersumber dari klien-klien yang saya batu, dan juga disitu sudah ada audio-audioterapi dok, yang bisa dibuat, ini bukan untuk menggantikan psikoterapi ataupun obat, tapi untuk pelengkap, untuk self-care gitu loh, betul, betul, oke, jadi, ini yang gue kagum dari lu ini adalah, mau menulis, dari dulu gue kayaknya menulis, tapi hanya satu kata-kata, satu kata, terus orang berhenti, ngetik satu kalimat, berhenti, aku pengen juga tulis, tapi itu tuh nggak ada, nggak ada ini ya, bagus lah, jadi mungkin bisa digantikan dok, tulisannya itu digantikan dengan live-live seperti ini, yang setuju teman-teman yang disini, mungkin ada beberapa teman yang masih on air ya, online, siapa yang setuju kalau kita nanti, beberapa sesi ini sama dokter Hebert, siapa yang setuju, saya gitu, oke, kalau mau request tentang tema-tema tertentu, silahkan tulis sekarang, tulis di kolom komen, nanti kita bisa bahas tuh, komen apa namanya, materi-materi yang, yang anda request kan, seseorang, oh, ini ada juga nih, teman-teman saya yang masih, wah si Prim, oke Prim, di sini nggak kelihatan ya dok ya? Nggak, oh berarti di, saya nggak kata cuma, cuma, di HP doang, cuma watching, di HP saya, di HP dokter itu, dok, saya ingin, saya ingin tanya ini, untuk penutup ya, apa namanya, untuk sesi terakhir ini, kan saya juga pernah nanganin, adiksi ya, tapi, tapi nggak, saya nggak spesialis di situ, saya nggak spesialis di situ ngambilnya, tapi saya pernah, apa namanya, menjump, apa, menangani ya, menangani ya, meng-conseling, segoterapi dengan orang-orang seperti itu, nah, ada ciri khas di situ, di mana, semacam dia itu, ada, ada apa ya, setelahnya, mereka mengejar kesenangan, dan itu berhubungan dengan, berhubungan dengan pola asuhnya, bener nggak sih dok, kayak gitu dok, ada hubungan dengan keluarga, nggak pola asuh nggak? ya, ya, saya dapat quote ya, dari buku yang terkenal, saya lupa bukunya, tapi addiction is, bahasa misalnya ya, addiksi adalah tempat, untuk bersembunyi, dari rasa sakit, gitu loh, adiksi adalah tempat bersembunyi, dari rasa sakit, oke, nah, sakit ini adalah, tadi yang dibilang, sakit dari masa lalu, trauma-trauma dari masa lalu, ya, dan dia bersembunyi, dalam adiksinya, nah ini yang kadang-kadang, kita perlu, kalau teman-teman yang, mau instan, ya kasih jawaban, dia akan segera, hilang, rasa, adiksinya, tapi nanti lagi, datang lagi tuh, dengan, dengan kekuatan lebih besar lagi, iya, tapi perlu dengan psikoterapi, psikoterapi ini, yang kadang-kadang, teman-teman di pusus mas, merasa gak punya waktu, untuk ini, itu kami selalu bilang, jangan cuman kasih metadon aja, itu sama dengan, membuat, anda itu jadi bandar metadon, iya, tambahlah dengan konseling, tapi kita berbusa-busa loh, mas Adana, susah sekali, alasan mereka adalah, tidak punya waktu, karena memang, waktu adalah investasi ya, sulit mereka, menginvestasikan waktu, ya itulah, kalau namanya adiksi ya, perlu psikoterapi, jadi, jadi kesimpulannya, dok, kalau misalkan, bisa dikasih suatu, apa namanya, sudut pandang gitu ya, apa yang harus dilakukan sebenarnya, untuk keluarga-keluarga Indonesia, agar anak-anaknya itu, tidak, bersembunyi, dari luka, dari luka masa lalu, dengan zat-zat aditif, seperti itu, so, apa yang harus dilakukan keluarga, sebenarnya? ini, coba aja browsing ya teman-teman, ada namanya, tree of addiction, ada pohon adiksi, itu ada root of addiction, rootnya itu adalah, shame, anger, apa, frustasi, itu di root, itu adalah di tanahnya, di akarnya, shame anger, dan frustasi, menumbangkan pohon adiksi, ya, harus, menyelesaikan masalah, anger, dan frustasi, di masa lalu, ketika, masih, di masa pengasuhan, sehingga nanti, pohon ini, tidak akan mempunyai, mempunyai, akar, unsur lagi, supaya dia bertumbuh, ya, akarnya dipotong, sehingga pelan-pelan, adiksinya akan hilang, jangan, cuma, motong pohonnya doang, iya, kemarahan, kemarahan akan masa lalu, masa lalu, terus, figur-figur, itu masa lalu, jadi kayak forgiveness gitu ya, atau, nah, itu mungkin terapinya, saya setia dengan forgiveness, bisa, jadi, kadang-kadang, teman-teman di sekiatri ini, pengen langsung, potong-potong pohonnya aja, ya, tapi, nggak bisa juga, atau tumbuh lagi dong, kalau masih ada akarnya gitu loh, berarti, sebagai, sebagai orang tua nih dok, sebagai orang tua, kita sebagai figur orang tua, sebagai keluarga, kita mesti, menjaga anak kita, agar mereka tidak anger, ya, tidak marah, sama apa yang kita lakukan, tidak marah, marah itu artinya, marah dalam bentuk kekecewaan, ya, marah yang dalam bentuk, yang mal-adaptif, ya, artinya, dia harus sadar bahwa, kemarahan terhadap orang tua, itu juga, hal yang normal, tapi ada juga yang nggak normal, karena terjadi unfinished, ya, unfinished business, yang kedua, setelah anger, apa itu? Anger, apa? Ada frustasi, jadi frustasi, same ya, malu ya? Ada same, same, malu, jadi anak dari kecil, sudah di, sama orang tua, ya, dipermalukan, atau dibuat sebagai inferioritasnya, gitu loh, rasa inferior, ya, atau juga bisa juga malu terhadap kehidupan orang tuanya, gitu ya? Eh, saya selalu bilang mana saya, ada beberapa hal yang tidak bisa kita pilih, tidak bisa pilih lahir di keluarga mana, tidak bisa pilih lahir dari orang tua mana, tidak bisa pilih mati di mana, jadi kita harus memilih tuh, dan kita hanya bisa menerima, gitu loh. Iya, 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 ini ada, ada usul tema nih, ada usul tema nih, apa? Tuh, tentang psikosomatis, siap, siap, pengganti rokok, besok dok, besok dok, kita ngobrolin psikosomatis dok, oke, besok kita ngobrolin psikosomatis, nanti kita buatin flyernya, tak buatin flyernya, jadi malam minggu kita ngomongin tentang psikosomatis, buat teman-teman yang lain ya, nanti nonton ya, nonton besok jam 8, kita ngobrol tentang psikosomatis, ini penting banget juga, PSBB juga, COVID juga, ini terkait psikosomatis, dan juga, psikosomatis ini juga banyak dirasa sebenarnya, tapi, kita, kita nggak menyadarinya, gitu, oke, terus, coba ini kita jawab, pertanyaannya dok, apa nih, yang mana nih, Sayidah Nuria, izin bertanya, treatment pengganti rokok, atau vapor, untuk anak SD, berarti kuncinya perbaiki relasi anak dengan, oke, anak SD sudah merokok ini dok, tapi kalau waktu counseling, anak ini mengaku udah nggak marah sama ortunya, bagaimana ya, kalau anak 10 kali pakai, apa sudah termasuk kecanduan ya, jadi, katanya 10 kali pakai, gitu kan, pengganti rokok, atau vapor, untuk anak SD, berarti kuncinya perbaikan relasi dengan orang tua, kayak apa dok, apakah harus rokok itu diganti dengan, pengganti rokok seperti, Vib, gitu, atau, atau, kayak apa, karena dia sudah ngerasa, nggak ada masalah sama orang tua, gitu loh, berarti kan, berarti kan, akar masalahnya nggak ada, itu menurut yang menanya, menurut, interpretasi saya, kayak apa dok, ya, jadi ini kayaknya nih, Mbak Sadia ini, mungkin pemerhati juga ya, tapi mungkin tadi nggak ikut dari pertama, saya pernah katakan, easy come, easy go, hard to come, hard to go, jadi rokok ini, bagi anak SD, ada mungkin beberapa faktor, karena pengaruh teman, ya, karena pengaruh gaya-gayaan, namanya juga, significant person-nya kan adalah teman, jadi kalau teman ngajak, dia ikut, tapi kalau sudah masuk dalam adiksi, artinya adalah, dia mencari jat ini terus, mengorbankan waktunya, mengorbankan, jadi, hanya rokok loh, tiren-nya kan macam-macam nih, Mas Dadang, isinya, VAP ini kan isinya macam-macam, teman-macam nih, sampai jumpa dan di video selanjutnya, ni kalau lah, kan, ni kalau ya m 26, makam, bukan, Itu loh, udah nyalain dong Nyalain dong Nyalain dong Ya oke Jadi tadi udah Bersama Dr. Herbert Tadi ada sedikit Gangguan teknis Kita bisa lanjut besok teman-teman Besok kita membahas tentang Psikosomatis ya Kita besok membahas tentang psikosomatis Terima kasih Dr. Herbert SPKJ Buat teman-teman yang lain Jangan lupa untuk gabung Di live Facebook kita Yang besok akan kita lakukan jam 8 Teman-teman yang lain juga Kalau misalkan ingin dapat Info-info yang berharga tentang self-healing Bisa ke telegram saya At danangbaskora T.me Slash danangbaskora Atau di youtube saya Danangbaskora Psikolog gitu ya Dan juga bisa dapatkan Apa namanya Buku self-healing Nanti akan saya kirimkan Di kolom komen ini Mungkin gitu ya Dr. Herbert ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir Saya ucapkan Selamat puasa besok Selamat menjalani puasa Semoga Keimanan kita Dan ketawa kita Bertambah Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam dari saya Danangbaskora Selamat menikmati